Intro Hari ini kita pertama kali memulai lagi sindiket update untuk tahun 2017 Sindiket update kali ini mengambil tema Political Outlook 2017 Janji Berpolitik, Janji Demokrasi Dalam konteks ini pembangunan politik itu kalau dalam arti yang paling sempit pada dasarnya juga pembangunan demokrasi Jadi kalau kita melihat dalam 3 bulan terakhir kondisi politik kita dalam kondisi yang agak mencemaskan karena meningkatnya fundamentalisme dan intoleransi dan ini sangat mengancam dan mencemaskan perkembangan demokrasi yang selama ini sedang kita bangun Demokrasi yang sudah tertatih-tatih tersebut masih banyak menghadapi persoalan dan tantangan yang sangat luar biasa Seperti birokrasi kita yang masih seperti keranjang sampah yang terkesan sangat korup Parti politik yang seharusnya memperkuat penduasaan demokrasi juga belum menjalankan fungsi substantifnya dengan baik Di luar itu Parlemen kita juga terkesan potretnya masih sangat buram Demikian juga dengan pemerintah masih terkesan seperti pemadam kebakaran Jika terjadi sesuatu pemerintah baru mengambil suatu tindakan Tapi di luar itu sesungguhnya juga sedikit mengembirakan dengan adanya konsolidasi yang dilakukan setelah demo 2 kali akhir tahun lalu Presiden Jokowi juga mulai mengadakan pertemuan-pertemuan dengan partai pendukung maupun partai non-pendukung Presiden Jokowi juga melakukan pendekatan dan kunjungan ke aparat keamanan dan sebagainya Semua ini tidak lain adalah untuk memperkuat pendewasaan demokrasi kita Kalau kita melihat kondisi sekarang ini dengan hampir dua setengah abad yang lalu seorang putjangga besar Rongo Warsito itu sudah menggambarkan apa yang dia namakan jaman edan jaman edan adalah kondisi masyarakat yang sudah sangat rusak disitu digambarkan bahwa orang melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan sama sekali tidak merasa bersalah dan malu tetapi ada juga orang yang masih punya pikiran yang baik dan waras dia itu mau melakukan tidak tega dan tidak enak tetapi kalau tidak melakukan dia tidak mendapatkan apa-apa nah kondisi jaman edan yang sudah seperti itu sekarang ini juga terjadi oleh sebab itu saya tidak ingin memperpanjang lagi dan karena kebetulan Romo Beni nanti ada acara di KPK saya kira kita memulai dulu untuk Romo Beni saya itu sebenarnya agak pesimis ya bicara dengan demokrasi karena demokrasi itu hanya otopis antara kerealita dengan kenyataan itu berbeda apalagi banyak demokrasi Amerika hari ini mengalami krisis demokrasi jadi sebenarnya demokrasi itu dalam persoalan kita adalah persoalan tentang nilai jadi kalau bicara demokrasi ada nilai kestaraan ada nilai egaliter ada nilai parisasi publik ada nilai pemerintahan bisa dikontrol oleh daulat rakyat tapi yang sekarang kan berpuasakan daulat uang dan daulat preman dua hal pokok itu jadi demokrasi itu terpasung ada dua kekuatan yaitu daulat uang dan daulat preman lah dua kekuatan ini yang sekarang menjadi suatu ideologi bangsa-bangsa sehingga pemimpin-pemimpinnya hampir semuanya preman kok lah yang paling bahaya tinggal Jerman dan Inggris nantinya kalau nanti Inggris terjebak kepada seperti pemimpin Amerika ya dunia ini selesai dan saya melihat kenyataan seperti itu jadi demokrasi menghadapi situasi otopis dalam situasi otopis itu jangan berharap lah pada janji demokrasi termasuk dalam pilkada DKI ini jangan berharap janji demokrasi jadi demokrasi yang bicara tentang kesejahteraan berpihak pada orang kecil, pelayanan publik, pendidikan terus bagaimana mengembangkan pasasi publik semua itu akan kalah ketika demokrasi itu menghadapi kekuatan besar yaitu kekuatan kapital yang menyelemah dalam dunia modern sekarang ini lewat dunia maya itu nah dunia maya sekarang lebih berkuasa mengendalikan cara berpikir bertindak benar-benar berhiasi kita sehingga demokrasi itu dibajak oleh kekuatan itu ketika kekuatan dunia maya menguasai ruang publik maka nilai-nilai itu yang ditawarkan nah nilai-nilai yang ditawarkan dalam dunia maya sekarang adalah nilai-nilai utopis nah nilai-nilai utopis itulah akhirnya membangun sebuah harapan-harapan semu nah harapan-harapan semu itu dibangun dengan politik citra dibangun dengan politik yang dibangun dengan kesan seolah-olah janji demokrasi itu mampu menyelesaikan segala persoalan padahal tidak jadi dunia sekarang berubah total dengan perubahan politik sekarang ini dunia ini kehilangan yang disebut daulat rakyat daulat rakyat digantikan dengan daulat pasar dan daulat kekuatan yaitu bentuknya kekuatan premanisme baik premanisme agama maupun premanisme dalam bentuk yaitu perusahaan-perusahaan besar yang beregonomi dalam kekuatan itu sehingga negara yang tidak punya yang namanya kemampuan untuk membangun sebuah daya tawar maka negara itu terkegonomi oleh nilai-nilai itu nah dalam negara yang terkegonomi oleh nilai-nilai itu yaitu nilai yang dikatakan pasar bebas nilai yang dikatakan globalisasi nilai yang dikatakan tentang bagaimana membangun dunia baru itu semua nilai yang diditikkan sehingga negara itu sebenarnya sekarang tidak ada lagi negara yang ada adalah kekuatan ekonomi nah kekuatan ekonomi pasar itu yang menguasai dan pasar itu dikendalikan oleh bagaimana pembuat dunia maya itu mengendalikan kekuatan pasarnya nah kita menghadapi sebenarnya krisis sekarang jadi kita menghadapi krisis demokrasi sekarang ini jadi krisis demokrasi lahir karena apa? gagalnya institusi negara birokrasi, pelayan publik itu memberikan sebuah kepastian dan gagalnya ideologi-ideologi yang dipangun maka sekarang kalau marak interolansi terjadi akhir-akhir ini sebenarnya kan kita gagalnya membangun institusi demokrasi gagalnya institusi demokrasi itu yaitu gagalnya institusi hukum dan institusi pelayan publik yang harusnya memberi perlindungan sehingga orang-orang yang mengendalikan kekuatan-kekuatan itu hanya berdasarkan yaitu bagaimana masa ketika masa menjadi tekanan dan masa itu menjadi pembenara maka demokrasi dibacak oleh kekuatan itu dan hukum dibacak oleh itu dan pertarungan Jakarta adalah pertarungan jadi kita jangan mimpi demokrasi kalau di Jakarta nanti kekuatan masa itu yang menang dan kekuatan nilai-nilai yang anti demokrasi itu menang dan itu dianggap sebagai suatu kekuatan demokrasi maka demokrasi menjadi mati dan nalang publik tidak lagi berfungsi jadi saya melihat demokrasi ini mengalami kebangkrutan karena demokrasi mengalami kebangkrutan demokrasi tidak bisa menarakan nilai demokrasi tidak bisa menyelesaikan masalah maka demokrasi gagal membangun suatu sistem nah dalam ketika gagal sistem demokrasi ini yang muncul adalah ideologi popularisme nah ideologi popularisme itu yang penting orang populer seperti Cephas, negara-negara Amerika Latin maka semuanya ada ide popularisme itu idenya adalah bagaimana orang menjadi populer di mata publik dengan apa? menggunakan banyak dana-dana untuk apa? dana-dana sosial untuk apa? subsidi untuk namanya pelayanan publik untuk namanya kepentingan rakyat tetapi itu tidak pernah mampu membangun kemandian masyarakat akhirnya regime-regime Amerika Latin tumbang Venezuela tumbang sebenarnya itulah regime popularisme jadi regime popularisme itu berbahaya ketika dia anti terhadap birokrasi anti terhadap yang namanya sistem nilai elektron akibatnya apa? yang muncul adalah kesuka relawan nah bahayanya adalah relawan-relawan itu ketika masuk dalam ruang-ruang demokrasi dan berkuasa dalam ruang demokrasi itu dia tanpa ada gagasan tanpa ada pengalaman birokrasi tanpa memiliki sistem maka yang terjadi adalah yang sekarang gejala yaitu yang disebut gejala populerisme nah populerisme itu yang sekarang melanda di banyak tempat yaitu pilkada langsung ini orang ingin menjadi populerisme nah populerisme itu sederhana resep yaitu menyenangkan sebanyak mungkin rakyat rakyat dibuat senang rakyat dibuat happy dengan apa? kebijakan-kebijakan yang untuk mensusir rakyat padahal keuangannya tidak ada maka dalam situasi itu negara menjadi bangkrut negara gagal mengelola negara akhirnya tak mampu maka munculah krisis yang terjadi di Amerika Latin itu gagalnya membangun sebuah sistem nah O'clock 2017 yang ditandai dengan saya melihatnya ada bahaya besar yaitu ketiga Amerika itu bersekutu dengan UNICP nah ini bersekutuan ini bukan bersekutuan secara ideologis tapi lebih bersekutuan kepentingan dagang nah kepentingan dagang inilah yang saya katakan nanti munculnya PUC Gaya Baru lah PUC Gaya Baru itulah yang akhirnya menentukan politik ke depan sehingga kekuatan Amerika dan misalnya bersekutu itulah yang mengendalikan kekuatan ekonomi maka relasinya bukan lagi pada ideologi seperti dulu jamannya demokrat demokrasi diperjuangkan asasi diperjuangkan nilai-nilai bagaimana mereka membangun sebuah nilai idealisme tapi yang digamalkan adalah pragmatisme yang sebut kepentingan dagang nah dalam kepentingan dagang itu adalah pragmatis maka hubungan tidak lagi hubungan multiliteral tapi bilateral yang menguntungkan dagangnya dagangnya siapa? ya dagangnya dua pemimpin besar yaitu Presiden Amerika dan Presiden Kuni Soviet maka lebih pada kepentingan bukan membangun sebuah nation membangun sebuah negara dalam bentuan tapi lebih membangun kekuatan individual yang akhirnya membajak kepentingan-kepentingan yang diberi lepas jadi kita menghadapi sistem yang sekarang ini adalah demokrasi yang gagal menawarkan sebuah solusi terhadap persoalan nah dalam situasi itu kita mulai mempertanyakan apakah demokrasi di Indonesia itu efektif atau tidak jangan-jangan demokrasi kita tidak efektif sebab demokrasi yang kita bangun itu harganya terlalu makan karena apa? partai-partai politik itu sebenarnya tidak membangun demokrasi yang dibangun adalah transaksi dagang nah kalau kita lihat undang-undang politik kan dagang sapi pemimpin DPR sekarang kan dagang sapi lagi tiba-tiba ditambah lagi kan pemimpinnya nah nanti kalau ada kepentingan bisa ditambah lagi jadi demokrasi yang seperti kita ini demokrasi yang berdagang seperti ini ya DPR saya dapat apa saya memperoleh apa maka DPR itu menjadi sebuah ideologi lah ketika DPR menjadi ideologi dalam banyak hal maka jangan harap demokrasi itu berkembang dan berkembang lah bahaya dalam sistem ini adalah ketiga nilai-nilai birokrasi itu tidak berjalan ketiga nilai-nilai membangun sistem bahwa demokrasi itu harusnya membangun sistem peradaban membangun sistem tata nilai membangun sebuah pemerintahan yang efisiensi pemerintahan yang sehat pemerintahan yang memang harus ada yang namanya sesuai dengan fungsi-fungsinya tapi demokrasi kita gagal membangun fungsi-fungsinya karena apa birokrasi itu tidak tidak lagi dianggap sebagai kekuatan dalam membangun satu pemerintahan jadi demokrasi kita ini dipasung oleh kepentingan kapital itu dan dipasung oleh kekuatan interoransi dalam bentuk kekuatan masyam ketika demokrasi dibajak oleh kepentingan-kepentingan ini yang muncul adalah utopis utopis itu adalah orang hanya mimpi bahwa demokrasi memiliki kesejahteraan demokrasi membuat pelayanan publik lebih baik demokrasi akan memberikan namanya persasi publik itu mimpi yang dijual oleh publik saat ini padahal dalam kenyataan faktanya tidak demokrasi jadi faktanya ini negara ini sebenarnya negara perorangan nah perorangan ini tergantung dari kekuatan yaitu dua hal kapital dan para preman ketika kawar preman dan kapital itu yang memerintah kita maka ya kita jangan berharap banyak terhadap kesejahteraan terhadap pelayanan publik terhadap janji-janji manis yang ditawarkan oleh semua gubernur itu jangan berharap karena dalam realitanya yang menang itu adalah kekuatan otot dan kekuatan kapital nah inilah yang disebut demokrasi otopis nah bagaimana kita keluar dari situ nah ini persoalan untuk keluar dari situ tidak mungkin kita tanpa membangun satu jalan kebudayaan demokrasi demokrasi itu membutuhkan suatu kebudayaan kebudayaan itu apa membutuhkan sebuah bahwa demokrasi itu ditanamkan sebuah nilai nilai-nilai itu harus dilakukan melalui sebuah politik pencerahan yaitu kalau dulu kenal politik etis lewat suatu pendidikan yang memerdekahkan selama pendidikan kita tidak memerdekahkan pendidikan tidak membuat manusia otonom tidak manusia berpikir maka demokrasi tidak bisa berkembang sayangnya di Indonesia budaya baca itu sangat rendah dan kita diakui bahwa hampir 80% orang tidak membaca tetapi lebih menyukai dunia maya jadi Indonesia itu pengguna nomor 3 dunia maya yaitu yang bersisi gosip yang bersisi tentang teori-teori konserasi yang berisi tentang hok itu itu yang dipercaya bagaimana kita mimpi demokrasi kalau masyarakatnya lebih percaya pada hok dan hok itu menjadi kebenaran lah ketiga kebenaran itu dipakai menjadi asumsi yang sampah itu demokrasi yang dikatakan sampah itu jadi sebenarnya kita itu masuk dalam sampah itu lah ketiga masyarakatnya seperti itu dan tidak ada jalan kebudayaan jalan pencerahan jangan berharap demokrasi Amerika ratusan tahun jadi orang mungkin gagal sekarang ini yang menang sekarang yang radikal dengan yang punya duit tapi kita menghadapi situasi sekarang kita menghadapi situasi seperti itu ya nanti biar yang Amerika bisa jelasin jadi menghadapi situasi seperti itu jadi jangan berharap pada janji nah yang kedua saya menawarkan jalan budaya tanding dalam situasi macam ini gak akan mungkin kalau masyarakatnya tidak memiliki sikap membangun budaya tanding dan budaya afirmasi penggiatan lah budaya tanding itu yang harus dibangun dengan kesadaran publik yaitu budaya perlawanan itu lah repotnya budaya perlawanan ini tidak tumbuh kritik harus dibalas kritik jangan kritik dibalas dengan tiba-tiba orang harus dipenjarakan kalau gak betul bukunya ya harus dikritik bukunya itu gitu loh lah ini persoalan kita jangan demokrasi kita tiba-tiba harus dipasung dengan hanya dengan kritik kemudian dilakukan dengan undang-undang subversi misalnya itu menurut saya tidak perlu lagi gitu loh kalau ada perlawanan harus dimulai bentuk-bentuknya adalah proses dialetika itu lah yang ketiga menurut saya adalah yang harus hati-hati adalah tidak cukup demokrasi itu hanya diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata tidak cukup demokrasi itu sebuah jalan panjang untuk menuju kematangan memang pertumbuhan ekonomi penting tetapi infrastruktur tanpa diimbangi dengan kesadaran lokal untuk membangun budaya tanding maka lokal menjadi penonton maka disitu jalan-jalan tidak pernah akan membangun kesejahteraan pada masalah hari-hari ini kita menghadapi infrastruktur dimana-mana tapi tidak dinikmati orang lokal karena lokal menjadi penonton karena lokal tidak mampu menikmati itu karena apa tidak punya budaya tanding jadi lokal itu hanya penonton kalau itu menjadi penonton dan dia tidak menikmati dari buah pembangunan itu maka apa yang seperti orde baru terjadi lagi yaitu politik pembangunan rakyat hanya menjadi ismenya tapi tidak merasakan rakyat tidak merasakan menikmati pembangunan maka kita harus ingatkan pemerintah tidak cukup infrastruktur semata-mata tapi infrastruktur harus diimbangi dengan kekuatan membangun komunitas lokal untuk memiliki kemampuan daya saing budaya tanding agar lokal itu menikmati kelokalan maka paradigma pemerintah harus berpikir ulang yang persoalan kita hari-hari ini adalah semuanya ingin serba cepat serba instan tapi tidak menyuapkan yang disebut manusia maka Soekarno selalu ingat waktu awal kalau manusianya belum disiapkan maka Soekarno pun sumber daya alam itu tidak pernah dia kola dulu sampai manusia itu siap maka dia mengirim banyak orang terus itu di keluar negeri membangun sekolah-sekolah asrama sehingga dia memiliki kesiapan barulah Soekarno ingin menjadi tuan atas dirinya persoalan kita adalah menghadapi sebuah ideologi yang tadi kekuatan kapital yang mendiktik cara pikir cara pandang kekuasaan itu sehingga ingin serbanya semuanya itu serba seperti sulapan gemberlapan tetapi isinya tidak ada karena tidak dinikmati orang lokal yang terakhir saya ingin mengatakan hati-hati dalam demokrasi macam ini ketika rakyat menjadi pesimis rakyat kehilangan harapan maka yang muncul adalah kekuatan tentara kembali dan hasil serupi sekarang tentara itu paling tinggi tentara itu dianggap yang paling bisa dipercaya tentara itu dianggap yang mampu menyesingkan masalah dan tentara dianggap seolah segala-galanya kalau kita masuk ke dalam itu maka kita kembali segbek kembali maka tentara harus tahu diri dalam demokrasi tentara harus membangun sebuah keseimbangan tentara tidak boleh masuk dalam ruang politik tetapi dia politiknya adalah politik kenegarawan politik kenegarawanan adalah politik yang bebas terhadap kepentingan politik kekuasaan maka tentara jangan masuk dalam ruang politik dan jangan diberi posisi dalam jabatan-jabatan politik tapi dia menjadi ruang bagi bagi semua orang karena tentara itu adalah milik semua bangsa milik semua rakyat dan milik semua kepentingan bukan milik satu golongan lah maka tentara jangan ditarik dalam ruang politik praktis dan jangan ditarik lagi juga dalam ruang birokrasi maka kembalikan tentara menjadi tentara yang profesional tentara yang mampu seperti sekarang ini membangun sebuah pengimbangan yaitu untuk politik kebangsaan bukan politik kepentingan lah hati-hati terhadap arus seretan ini maka demokrasi akan menjadi utopis kalau kita babal membangun sebuah nilai itu yang terakhir ini saya katakan kita butuh loncatan bahwa loncatan cara berpikir kita bahwa selama ini kita selalu berharap janji politik jangan berharap pada janji politik karena janji politik itu penuh dengan dusta politik itu kepentingan jadi tidak ada janji politik yang ada adalah orang ingin menarik dengan janji-janji itu agar dia memilih dia setelah itu mereka akan lupa maka janji politik itu tidak pernah direalisasi tanpa kekuatan masyarakatnya sendiri maka masyarakat yang semakin independen semakin rasional semakin otonom masyarakat itu tidak yakin dengan janji jadi dalam gubernur dalam gubernur sekarang ini masyarakat BIMBO jangan terlalu percaya pada janji tapi carilah orang yang tidak berjanji karena orang yang tidak berjanji itu yang memberikan bukti kalau janji itu belum tentu direalisasi lah kalau orang memberikan janji baka dia sebenarnya tak pernah akan merelasi janji itu karena semua itu tidak mungkin bisa direalisasikan dengan situasi ekonomi yang sulit seperti ini kondisi yang seperti ini tidak mungkin janji politik itu bisa tercapai apalagi janji yang populis tetapi masyarakat kita terlalu terjebak pada pemimpin yang populis dan pemimpin yang populis dikira memberi harapan besar kepada kepentingan rakyat kecil tetapi itu otobis karena belajar dari pengalaman Amerika Latin janji-janji populis akhirnya membuat penderitaan karena itu berumur pendek setelah itu membuat kebangkutan bagi negara maka pilihan kita adalah dalam politik yang serba sepertinya tidak jelasan ini kita kembali kepada mari kita mulai bicara tentang demokrasi membutuhkan sebuah realitas dan realitas demokrasi itu tidak mungkin hanya melulu hanya berdasarkan janji politik terima kasih terima kasih terima kasih yang sudah merah itu hewan merah itu hewan mitra marangboyo merah sama buaya bersahabat kemudian tikus podongidung ngidung itu artinya mendoa tapi dengan nyanyian kitung kemudian ada kucing kering kang nunggoni jadi itu semua ditunggoni sama kucing kering kemudian ada lagi kodok atau kata itu nawu segoro segoro itu laut samudera kemudian oleh bintang oleh banteng sewu semua itu serba absud kemudian percil-percil kang anjogo percil itu anak kata yang sangat kecil bagaimana dia bisa menjaga dan yang terakhir wit ranti woy delimo coba pohon ranti itu buahnya delima jadi inilah yang digambarkan Romo Beni dua setengah abad yang lalu sudah digambarkan oleh ronggo warsito oleh sebab itu biar Arie melengkapi silahkan monggo Arie beberapa hal yang sudah diutarakan Romo Beni itu menjadi poin-poin yang juga akan saya bicarakan jadi menarik padahal beberapa hari ini karena kesibukan saya gak ketemu Romo Beni tapi beberapa poin tadi sama mau yang mau disampaikan saya akan sedikit menajamkan apa yang tadi sudah diutarakan Romo Beni dan nanti apa namanya kalau soal tafsir ronggo warsito itu empunya maskus nanto itu nanti empunya maskus nanto dua orang ini apa namanya bersahabat sejak dulu soal sair-sair jawa saudara rekan-rekan media yang menarik adalah saya sampai punya teman-teman disini punya hipotesa dan mungkin beberapa dari kita juga fenomena di Amerika menjadi mirroring terhadap bagaimana kita membaca politik Indonesia hari ini cuman ya karena memang persis fenomena yang terjadi hari ini juga mirroring akan terjadi di Amerika ketika misalnya melebarnya kebencian dan menipisnya intoleransi jadi bagaimana sebenarnya seorang presiden di Amerika dengan kempen utama tema sentralnya adalah menebar kebencian dan menebar pesan-pesan yang sifatnya intoleransi rasis kemudian bisa memenangkan sebuah konotasi pun pres dan itu persis terjadi bagaimana gelombang itu yang sama juga terjadi paling tidak selama paruh keempat kuartal keempat 2016 bahwa kita menyaksikan bahwa sehari-hari kita penuh dengan sebaran kebencian dan menguatnya intoleransi sehingga kita punya hipotesa karena fenomena kemunculan Obama di Amerika Serikat itu mirip dengan kemunculan Pak Jokowi bagaimana sebenarnya gegab-gebi tapat pasif publik kerelawan itu mengantarkan Presiden Obama kemudian itu juga terjadi inspiring Pak Jokowi Pak Jokowi naik makanya saya punya hipotesa 2019 kita butuh sosok presiden seperti Trump jadi kalau nanti mau mengalahkan Pak Jokowi di 2019 cari sosok seperti Trump itu hipotesa itu kira-kira jadi kira-kira pesan-pesan itu nah itu kira-kira apakah akan terjadi begitu jadi kita membaca bahwa menguatnya apa namanya wacana kebencian dan intoleransi itu juga terjadi pada hari-hari ini mengapa itu begitu tadi Romo sudah sedikit menyinggung ada tiga hal yang apa namanya secara teoretik konsep saya putarakan kita menghadapi dua sindrom sebenarnya yang pertama adalah tadi sudah disinggung sedikit dengan Romo sindrom populisme populisme yang apa itu dalam terminologi politik coba kita jelaskan itu menjelaskan fenomena hari-hari ini yang kedua adalah sindrom konservatisme itu dua hal yang menjelaskan menguatnya gejala populisme di Indonesia adalah persis ketika hari-hari ini itu menguat menipisnya toleransi dan apa namanya mengatasnamakan tirani dan kelompok mayoritas itu yang terjadi dan sayangnya kalau kita mau melihat sebenarnya apa namanya tadi Romo sudah mengatakan bahwa demokrasi kita mengalami utopis karena dan politik mengalami krisis demokrasi utopis menurut Romo tadi karena memang terjadi gap antara demokrasi sebagai cita-cita yang diidealkan bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan rakyat dan demokrasi sebagai realitas realitas bahwa hari ini demokrasi dalam karir kita kita masih demokrasi in the making kita masih proses demokrasi ketika di Amerika kita mirroring adalah produk yang sudah begitu matang itu sedang mengalami krisis kita pada tahap-tahap awal pas awal membangunan demokrasi itu sedang sebenarnya kita sudah mengalami krisis lebih cepat nah persoalannya memang nampaknya ini kalau kita membaca politik ke depan populisme dan konservatisme ini akan semakin menguat dan itu akan menguasai ruang publik kita apa namanya apa sih sebenarnya apa namanya populisme itu dan populisme adalah tadi sudah beberapa sedikit menonton sebenarnya bagaimana sebenarnya orientasi politik itu kepada rakyat bagaimana membuat rakyat senang nah itu persis berangkatnya dari TSIS bahwa demokrasi mengalami krisis politik mengalami krisis itu kenapa karena sejak kita apa namanya order baru demokrasi kita persidu demokrasi tetapi hari ini kita mengalami kelakuasi demokrasi presidensial itu apa kenapa memang gap tadi antara demokrasi sebagai cita-cita dan demokrasi sebagai realita itu terjadi karena memang paling tidak ketika bicara demokrasi hari ini orang dalam kondisi ketidakpuasan orang pada kondisi rakyat pada kondisi kekecewaan karena memang antara apa namanya cita-cita dan kinerja itu masih jomplang paling tidak indikator utama dari capai demokrasi itu adalah kinerja dua aktor utama partai politik dan DPR 18 tahun deformasi sampai hari ini partai politik dan DPR adalah dua institusi utama demokrasi yang memang kinerjanya masih buruk apa namanya karena kalau bisa rapor rapornya tidak pernah beranjak dari merah yang kedua partai politik dan DPR kita masih percaya dan masih meyakini bahwa dua lembaga ini dua lembaga demokrasi ini adalah institusi yang korup bahkan paling korup kondisi ini yang kemudian karena terjadi gap oh ternyata demokrasi kita hanya mengalirkan oligarki apa namanya partai dikuasai oleh oligarki partai politik korup kinerja mereka DPR juga buruk jadi muncul kekecewaan distrust terhadap sistem demokrasi kita nah kondisi ketidakstabilan distrust ini yang kemudian memunculkan sebenarnya pada-pada hari-hari ini adalah oke ternyata demokrasi kita itu hanya procedural tidak sustantif tidak bisa mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat tidak bisa mendekatkan kejahatan kepada rakyat sehingga pada satu sisi antitesa elit politik pada satu sisi itu berseberangan dengan orang mencabi sebuah patron apa namanya lain nah pada hari-hari ini ada sebenarnya elit politik elit partai fish of fish katakanlah elit agama dan elit ormas itu menjadi sesuatu yang ketika preferensi publik gamang mencari orientasi makanya hari ini sebenarnya elit agama pemimpinan agama bin ormas menjadi sebuah rujukan ketika politik mengalami kebentuan nah ini sehingga merepresentasi ide-ide demokrasi yang progresif yang modern sedang menghadapi sebuah alter demokrasi dari apa namanya kelompok elit agama ormas dari segi yang menawarkan apa namanya tradisionalisme kelompok tradisional yang tentu dari segi frame dan lagi segi pemikiran adalah konservatif nah persis kondisinya begini ketika ketimbangan politik dan kesenjangan ekonomi itu melahirkan namanya dan tadi gap antara demokrasi dan politik sebagai cita dan realitas orang gamang dan mencari orientasi baru muncullah namanya populisme dan Pak Jokowi adalah representasi par excellence dari sosok kepemimpinan yang populis karena persis mengapa kalau kita tanya kalau dari kita mengapa dulu memilih Pak Jokowi sebagai presiden ini sebenarnya tantangan dan juga ancaman untuk fase demokrasi kita hari ini 2017 ke depan karena persis Pak Jokowi adalah sosok baru dia rakyat kecil dia di luar di luar elit politik di luar sistem oligarki politik yang sekarang berkuasa dia sosok baru tidak punya ikatan dengan masa lalu dan dia bisa relatif dominan memberikan perubahan untuk Indonesia jadi persis populis politik populisme itu diawali adalah penolakan kekecewaan terhadap elit politik kekuatan mainstream yang kemudian menimbulkan apa namanya kekebukan politik dan orang butuh kepemimpinan yang karismatik banyak hal yang kemudian muncul sebenarnya secara 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 rasional sampai hari ini kita masih masih bertanya mengapa Pak Jokowi dari Solo bisa ke Jakarta bisa menjadi kemudian menjadi presiden inilah sebenarnya fenomena menguatnya sebenarnya gejala politik apa namanya populisme itu karena ketika sistem demokrasi mandek menggap dan berkrisis politik apa namanya kemunculan tokoh karismatik tokoh yang bisa memberikan alternatif bagi sistem demokrasi itu menjadi acuan rakyat dan persis Pak Jokowi adalah tidak dusung oleh secara formal mendusung oleh kekuatan-kekuatan politik partai politik tapi realnya sebenarnya dia diusung oleh kata-kata people power relawan public participation persis itu jadi bagaimana populisme adalah bagaimana sebenarnya kekuatan-kekuatan politik dominan dan mainstream itu didobrak oleh kekuatan-kekuatan politik rakyat nah ketika kemudian apa namanya jargon politik dan kemudian janji kampanye Pak Jokowi juga memuat pesan-pesan yang apa namanya populisme pro-rakyat bongcilik dan apa namanya trisakti apa namanya nawacita segala macam memuat apa namanya pesan-pesan populisme itu bagaimana sekarang sebenarnya kita menobrak sistem yang ada yang sudah mapan kita bikin sistem baru-membaruan dan persis Pak Jokowi melakukan itu menata benar tatanan politik yang sudah selama ini mapan jadi dan semua seperti di dibongkar pasang dan disusun ulang inilah katakanlah munculnya populisme pada sesisi nanti kita bicara bagaimana sebenarnya konservatisme itu merupakan wajah lain dari kemunculan apa namanya gejala atau sindrom populisme itu Pak Jokowi persis tadi Romo sudah menuliskan salah satu ciri utama dari apa namanya politik populisme adalah dia hanya berorientasi pada rakyat jadi sistem politik jadi rakyat piece of piece politik politik dalam arti sistem politik yang sudah ada dan mapan rakyat semuanya bagaimana menyenangkan rakyat dan memang kecenderungannya adalah membuat kebijakan-kebijakan yang tampaknya pro rakyat menyenangkan rakyat dan memang nampak sekali dengan kebijakan orientasi yang infrastruktur gigantis katakanlah semua wacananya kepada infrastruktur pembangunan dan memang kesana karena memang buat rakyat bicara infrastruktur yang kelihatan itu lebih mudah dilihat kinerja yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan seperti misalnya sekarang kita sedang melihat problem dalam ancaman gagal fiskal itu hal-hal yang sulit dipahami oleh rakyat bagaimana tech amnesty sulit dipahami oleh rakyat tapi ketika infrastruktur berjalan dan ada di mana-mana persis sebenarnya apa namanya itulah ikon utama dari apa namanya politik populisme itu karena rakyat jadi itu menguat ketika kepemimpinan Pak Jokowi juga menjalankan kebijakan-kebijakan politik yang populis dengan infrastruktur jadi yang buat rakyat paham itu adalah apa yang tangible yang kelihatan Pak Jokowi kurang kurang care dengan apa yang tidak kelihatan makanya selalu dimulai dari apa yang fisik pembangunan fisik pembangunan yang kelihatan infrastruktur sementara sebenarnya yang soft yang revolusi mental yang apa namanya kebudayaan itu seperti sulit ke belakang karena memang itu menjadi sebuah prioritas makanya persoalan hari ini adalah ketika persoalan mental pendidikan itu tidak tergarap dengan rapi dan karena prioritas kepada infrastruktur karena memang sudah apa namanya itu yang menjadi itu menumpulah sebuah jebakan baru untuk apa namanya politik hari ini karena rakyat apa namanya dibikin senang menguat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu kemudian isu-isunya yang isu-isu populer dan sering lagi kita sering melihat beberapa kebijakan dan beberapa hal itu tampak tidak rasional seperti saya katakan tadi sebenarnya kemunculan Pak Jokowi sampai kita hampir semua kita tidak menerang kok Pak Jokowi bisa jadi presiden karena menguatnya populisme tadi dan beberapa kebijakan lain nampak tadi dari Mas Wan juga sudah diutakan bagaimana banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu tanpa langkah antisipatif dan hanya bersiapannya reaktif terhadap pemadam kebakaran jadi bagaimana konsep pembangunan yang sudah digariskan dengan Trisakti Nawal Cita segala macam itu dijalankan pada sesisi tapi proporsinya masih kalah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya reaktif dan hanya sifatnya pemadam kebakaran persis ketika paruh ke-2 paruh ke-4 2016 sampai hari ini sebenarnya ketika menguatnya intoleransi dan kebencian banyak kebijakan-kebijakan pemerintah kebijakan politik ekonomi lebih kemudian sifatnya pemadam kebakaran terutama untuk mengerdam potensi-potensi gesekan politik nah inilah yang kemudian politik atau sindrom populisme ini yang kemudian nampak di awal ketika apa namanya wacana kebencian menguat dan kemudian apa namanya intoleransi menguat nampak pemerintah itu di awal-awal pemerintah itu nampak gagap gagap takut untuk melawan arus opini publik di media sosial kesan kita semua adalah pemerintah terlambat dalam mereaksi dan merespon sehingga persoalan penegakan hukum itu nampak juga apa namanya terlambat jadi bagaimana sebenarnya tekanan massa begitu kuat mempengaruhi kebutuhan dan kebijakan politik dan hukum pemerintah setelah paruh keempat 2016 dan nampak sekali partai-partai politik yang ada di pemerintahan politisi terutama itu nampak kemudian sangat oportunis jadi mereka wait and see melihat arah matangin seperti apa persis ketika November dan December tidak ada menteri-menteri politisi partai-partai ketua partai yang bersikap jelas terhadap apa namanya apa namanya gejolak politik yang terjadi jadi memang fenomena populisme itu menimbulkan kegaban karena orang ingin mencari bagaimana yang enak yang nyaman yang menyerahkan rakyat populisme itu mengarah pada bagaimana popularitas yang menyerahkan rakyat hal-hal itu yang menjadi orientasi nah inilah ancaman demokrasi kita dan menjadi jebakan ke depan karena memang tadi bagaimana sebenarnya pada hari ini elit agama ormas itu menjadi alter tokoh lain yang menjadi rujukan publik disamping apa di luar politisi dan tokoh partai pada saat itu institusi politik mengalami distrust tapi muncul kepercayaan baru terhadap elit agama ormas kekuatan-kekuatan konservatif itu nah pada eranya nah itu bicara fenomenanya populisme nah konteks hari ini sebenarnya mengapa media sosial begitu kuat karena memang pada diskusi kita terdahulu sebenarnya kita harus nampaikan bahwa secara epistemologi masyarakat fase ini adalah ketika masuk gelombang apa namanya informasi medsos segala macam kita sampai pada taharaf sebenarnya pasenya setelah modernitas postmodernisme saat ini kita pada fase yang namanya post-truth masyarakat post-truth jadi yang dimaknai kebenaran untuk masyarakat hari ini adalah itu bukan yang secara objektif fakta objektif yang tervalidasi secara ilmiah dan saintifik bukan itu kebenaran objektif adalah apa yang apa namanya bisa mengafirmasi emosi dan apa namanya personal belief keyakinan personal orang itu makanya coaks wacara kebecian segala macam itu mudah mereproduksi di media sosial karena kenapa jadi kenapa terjadi di Amerika seperti itu kenapa terjadi di apa namanya di Inggris begitu mengapa sekarang muncul mengapa Inggris keluar dari Nurepa bukan pertama-tama alasan ekonomi tapi alasan adalah rasisme dan apa ego dia sebagai bangsa ide-ide yang sebenarnya irasional tapi inilah gelombang besar yang disebut populisme itu ketika populisme konteks epistemologi masyarakatnya pada post-ruth enggak pokoknya apa yang yang kena dengan emosi saya emosi publik emosi masyarakat dan personal belief itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran jadi kalau persoal penisahan agama pokoknya kalau saya meyakini apa pelaku penisahan agama itu adalah kebenaran bukan apa namanya pembuktikan objektif di pengadilan jadi zamannya memang era epistemologi masyarakat sudah sampai eranya memang ke sana sehingga sekarang dimana-mana masyarakat kita mudah beralih dan berolah masyarakat yang mudah terbawa perasaan hari ini itulah itulah membenarkan bahwa kita pada masa yang namanya secara epistemologi sosial masuk pada era post-truth itu baper jadi di facebook media sosial itu yang menggerakkan itu adalah orang bagaimana emosi baper bahwa perasaan itu begitu mudah menggerakkan orang apa namanya politik baper apa fenomena baper secara sosial ini sebenarnya digerakkan didrive oleh namanya conservative belief jadi percayaan konservatif pada nilai tradisional yang mudah menjadi acuan ketika nilai-nilai demokrasi sekarang itu sebenarnya sedang mengalami krisis akhirnya demokrasi terancam gagal karena memang ketimbangan sosial ketimbangan ekonomi masih ada di mana-mana itu yang menjadi tatangan hari ini dan memang pemerintahan kita hari ini demokrasi kita hari ini apa namanya mengalami ujian pada tahap itu jadi memang politik ke depan itu apa namanya dalam ancaman seperti itu nampak sebenarnya sekarang ini kan politik relatif stabil parlemen stabil kabinet kerja itu stabil tapi buat saya stabilitas itu semu karena memang stabilitas bukan karena ditopang oleh sistem demokrasi yang kuat dan terkonsolidasi tapi memang karena memang konfigurasi saja menunggu sebenarnya pembagian kekuasaan dan sumber daya seperti apa jadi sebenarnya soal kepentingan mengapa demikian semua karena ketika politik stabil populisme ini jebakannya yang berikutnya adalah tanpa atau tidak adanya kekuatan penyimbang secara politik seratu kelemahan pemberitahan Jokowi hari ini adalah lemahnya kelompok civil society kelompok penyimbang yang bisa memberikan check and balances untuk jalannya demokrasi kalau melemahnya kelompok penyimbang ini menjadi peluang baru ketika apa namanya menguat karena wacana kritik dan segala macam tidak bisa berlangsung secara diskrusif konstruktif di parlemen muncullah kemudian menguatnya parlemen jalanan kekuatan masa penekan jadi kelompok kepentingan kelompok penekan itu mensegregasi diri menjadi sebuah kelompok politik jalanan parlemen jalanan itulah yang terjadi hari-hari ini bagaimana sebenarnya politik kerumunan masa itu menjadi sebuah kekuatan politik baru yang memberikan warna untuk politik kita dan ancamannya sangat serius karena memang sistem politik kita yang apa namanya pilar apa namanya sistem politik demokrasi kita kelembagaan demokrasi kita mengalami ujian karena persis terjadi distras kelembagaan demokrasi tapi muncul kekuatan-kekuatan baru yang sebenarnya di luar sistem demokrasi demonstrasi boleh tetapi ketika demonstrasi mengancam kelembagaan demokrasi yang sudah existing itu menjadi pertanyaan itulah yang menjadi problem kita hari ini jadi persis jebakannya ketika fenomena Pak Jokowi ini kan Masko seperti fenomena winner's takes all jadi kekuatan-kekuatan dulu yang anti-order baru anti-kemapanan kekuatan-kekuatan demokrasi yang kemudian mengkonsolidasi dalam reformasi baru gerbong besarnya masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang sehingga kekuatan-kekuatan yang selama ini kritik selama ini dikatakan oposisi terhadap pemerintahan yang berjalan itu sebenarnya relatif pada gerbong pemerintah saat ini sehingga penyimbang ini yang kemudian seperti apa namanya vakum dan memunculkan apa namanya politik tandingan dengan politik jalanan dan politik kerumunan masa bahwa hal ini kekuatan masa pengerahan masa menjadi tekanan kuat untuk pemerintah bagaimana memiliki sosial juga menjadi alternatif kekuatan untuk menjadi tekanan politik kondisi ini tentu akan politik tetap saya melihatnya sebagai berjana berhubungan di kestimbangan politik baru ini akan mengarah kemana kita berharap bahwa kestimbangan politik baru ini dengan memuatnya populisme kita tidak akan menjadi semakin mengarah kepada apa namanya pelemahan kelembangan demokrasi karena apa namanya tapi kita akan mengarah kepada bagaimana demokrasi kita termakin konsolidasi ujiannya adalah ketika sekarang sedang berlangsung seperti ini yang tadi sudah disinggung juga Romo Beni demokrasi yang sudah kita bangun selama 18 tahun reformasi ini sedang dalam ujian dan saya melihat nanti juga tolong Mas Kusnanto meluruskan atau mengklarifikasi atau membenarkan ketika negara dalam krisis seperti hari ini saat ini nampak militer itu sedang menunggu di tikungan dalam bahasa Romo tadi militer itu sekarang mulai melihat bagaimana sebenarnya kondisi negara yang terancang krisis nanti bisa mengambil alih kalau bahasanya Romo Beni tadi tapi saya melihat ini pertaruhan kita bagaimana demokrasi kepemimpinan sipil ini mau gagal atau berhasil Pak Jokowi adalah sebenarnya pemerintahan sipil pertama yang dipilih langsung ya SBI adalah pemerintahan sipil tapi adalah dari konser militer katakanlah jadi kontestasi sipil militer masih kuat dan menjadi tantangan sekarang adalah ujiannya ujian bagi pemerintahan sipil yang katakanlah kemungkinan oleh Pak Jokowi ini kalau gagal makanya pemerintahan militer seperti menunggu di tikungan ini ketika karena banyak gejalanya sudah mengarah ke sana ketika sayangnya wacananya itu berkelindan dengan isu-isu konservatisme tradisionalisme kembali ke UD45 munculnya wacana GBAN segala macam yang sebenarnya memang baik tetapi sebenarnya itu adalah wacana-wacana konservatisme menguat dan apa namanya karena kesetimbangan politik ini yang sekarang sudah sedang digoyang sebenarnya fase 2017 ini mestinya kan kemarin ketika dua tahun relatif politik stabil ya sekarang sedang mencari kesetimbangan baru nah ketika ini terus digoyang dan instabilitas politik berkepanjangan dalam ancaman mengarahkan kepada pemerintahan ini gagal atau akan digagalkan sehingga militer yang menunggu dihitungan itu bisa take over once time ini ini tes demokrasi karena persis ketika demokrasi reformasi kita berhasil membuat tentara militer itu kembali ke barat ini ketika demokrasi sipil demokrasi yang dalam krisis dalam ancaman dalam utama ini gagal katakanlah gagal dalam petik ada sebuah dorongan ada sebuah dorongan demi menyelamatkan bangsa dan negara militer akan luar barat itu ada beberapa tes seperti itu dan memang politik populisme itu yang menguat itu persis karena kondisi hari ini memang ancamannya ke sana dan kita berharap bahwa demokrasi kita semakin menguatkan secara seksat lembaga-lembaga demokrasi sehingga ya nanti juga bisa diterangkan kepada masku seperti apa karena memang kita berharap demokrasi kita ke depan bisa lebih mata dengan kelembagaan demokrasi yang lebih terkonsolidasi gitu aja mas terima kasih saudara Ari jadi ini juga menjadi lanjutan dari pesimisme demokrasi Indonesia sesudah Romo Beni tadi demokrasi yang dikatakan oleh hari ini sebetulnya sederhana demokrasi kita ini sekarang ini tirainya sedang koyak sobek tetapi sobeknya itu justru dibuat oleh lembaga-lembaga pendukung demokrasi itu sendiri misalnya intoleransi yang menguat fundamentalisme yang menguat ini kalau saya meminjam situasi politik tahun 60-an politik sekarang yang muncul dalam 3 bulan terakhir itu politik jorjoran oke-okean masa banyak-banyaknya pendukung sehingga dikatakan 3 juta 2 juta 1 juta jadi ini politik jorjoran dengan demikian ini juga tidak sehat untuk demokrasi karena 2 hal 1 parlemennya menjadi parlemen jalanan itu yang pertama yang kedua hukum kita ini mendapat tekanan oleh banyaknya masa 2 hal ini antara lain yang ikut menyobek tirai-tirai demokrasi kita itulah inti dari apa yang sebetulnya dikatakan Ari yang dari A sampai Z memang kelihatannya panjang tapi intinya adalah bahwa tirai demokrasi kita sekarang ini sedang koyak oke terima kasih sekarang Mas Kusnanto yang kita tunggu jadi kalau ada pertunjukan band yang ada tamu dari luar Mas Ari dan Romo tadi itu band pembuka ini yang band utamanya silakan Mas Kus oke terima kasih mohon maaf tadi terlambat begini tadi kan suaranya itu kan kelihatannya skeptis pesimis gitu saya akan mencoba optimis kenapa karena saya cemas nanti kalau tahun depan diminta datang ke sini lagi misalnya kalau dengerin kata pesimis lagi kan susah padahal ini kan sebenarnya berbicara tentang outlook dan cuma tahun 2017 sebenarnya yang dimintakan tahun 2017 kita tidak berbicara tentang outlook Indonesia pada masa 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kan begitu jadi kecemasan saya sulit lah kalau nanti outlook Indonesia 2018 kita sebenarnya mengulangi tag yang sama yang kita baca hari ini ya kan jadi saya akan mencoba titik tolak saya itu Mas Wantoro dan Ari jadi akan melihat pada sesuatu yang akan terjadi pada tahun 2018 saja lah kurang lebih begitu sehingga tolak ukur saya memang tidak menggunakan tolak ukur tentang apakah selama setahun ke depan itu akan terjadi penguatan budaya demokratis apakah kemudian budaya tanding itu berhasil dibangun pada tahun 2018 dan seterusnya karena itu adalah merupakan sebuah pekerjaan-pekerjaan besar yang barangkali saja memerlukan waktu lebih dari sekedar satu tahun kira-kira begitu pandangan saya nah saya oleh karenanya akan melihat dari sudut pandang yang agak menurut saya berusaha untuk optimis simple saja satu dari segi ekonomi misalnya itu kebetulan dalam beberapa minggu atau hari terakhir saya tidak pernah mendengar ada image negatif tentang economic Indonesian performance tahun 2016 dan banyak orang itu optimistic ada yang OCBC terus kemudian ada World Bank ada BAPNAS dan seterusnya itu menyebut memang angka-angka yang agak optimistik bahwa economic growth Indonesia sepanjang tahun 2017 akan mencapai antara 5,1 5,2 bahkan 5,4 persen kan gitu ya ini orang-orang sebagian adalah pandangan luar negeri tapi pandangan luar negeri itu menurut saya penting karena itu mencerminkan trust dari dunia luar atas atau kepada pemerintahan Pak Jokowi jadi ini kan penting terlepas dari kita sendiri tidak puas misalnya pada 5,1 atau 5,2 atau bahkan 5,4 persen economic growth selama tahun 2004 dan kinerja 5,2 atau 5,4 persen itu adalah lebih tinggi dari katakanlah 4,8 dan sebagainya yang dicapai selama tahun 2016 dan 2015 kemarin jadi saya optimistik kalau dari segi ekonomi pertanyaannya adalah bahwa optimisme itu memang perlu dibangun dengan precautions agak harus hati-hati karena kalau kita bertanya kepada Ibu Sri Mulyani atau Pak Tarmin Asution atau Bambang Brojonegoro kan senang sekali kita akan dihadapkan pada economic growth sekitar 5,2 sampai 5,4 persen tapi menurut saya itu tidak cukup angka 5,4 persen itu memang lebih baik dibanding kemarin-kemarin dan mendapatkan image positif dari luar negeri tapi itu tidak cukup karena jangan lupa bahwa pertumbuhan tenaga kerja kita itu mencapai kurang lebih 1,5 juta per tahun akibatnya adalah bahwa economic growth yang sebenarnya diperlukan untuk menyerap tambahan tenaga kerja itu bersama atau ditambah dengan 5,2 itu mestinya kita mencapai 6,5 persen jadi kalau economic growth nya di bawah 6,5 persen maka sebenarnya kita sebenarnya tidak bisa terlalu gembira kenapa itu penting karena kemudian ada pengangguran ada tentang politik middle class ada isu macam-macam termasuk tenaga kerja yang Tiongkok yang ada di Indonesia dan seterusnya gap itulah yang kemudian akan dugaan saya terpolitisasi menjadi isu-isu non-ekonomi jadi sekali lagi bahwa kerja ekonomi kita itu meningkat tapi saya kira harus tetap siaga dan harus tetap memperhatikan bahwa sebenarnya itu tidak tidak cukup kita perlu bekerja lebih baik di dalam soal-soal yang terkaitan dengan tapi sekali lagi saya hanya berbicara tahun 2018 dan ini lebih baik dibanding 2016 pertanyaannya adalah apakah akan bisa dibangun untuk menjadi fundasi pada tahun 2018 dan kemudian tahun 2019 tapi sekali lagi saya optimis dari sudut ekonomi lebih optimis dibanding tahun 2016 kemarin dari segi politik misalnya saya juga optimis setelah reshuffle dua kali dan sebagainya dan sebagainya selama katakanlah berapa bulan terakhir ini ya memasuki tahun ketiga Pak Jokowi kemarin itu kan politik lebih terkonsolidasi jadi kalau pada tahun pertama katakanlah hubungan antara pemerintah dengan legislatif dan seterusnya itu ditata dengan baik kemudian reshuffle pada tahun 2015 itu pada akhirnya bisa mengakomodasi katakanlah golongan karya dan PAN lalu kemudian kembalinya Setiano Vanto dan seterusnya memimpin Golkar itu menjadi kemudian political at the party level dan hubungan eksekutif legislatif akan lebih manageable dalam pengertian bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi on the upper hand kira-kira jadi ukurannya cuma itu apakah itu kemudian akan memberikan public space apakah itu kemudian akan kita menjadi lebih baik dari segi demokrasi apakah kemudian itu akan menjadikan pemerintahan itu menjadi responsive government itu adalah sesuatu yang agak lain karena itu tidak secara langsung terkait dengan electoral maupun party politik tapi dari sudut politik keparteian perimbangan kekuatan dan seterusnya dalam konteks hubungan eksekutif legislatif memasuki tahun 2017 Pak Jokowi berada dalam posisi yang jauh lebih baik dibanding ketika memasuki tahun 2016 nah ini fakta ya tidak bisa disangka kalau itu soal nanti bisa capitalize on that particular strength itu adalah sesuatu yang agak lain jadi itu kira-kira pilar politik dan ekonomi misalnya dalam tahun-tahun 2017 kedudukan Pak Jokowi yang sangat penting karena sesuatu yang sangat spesifik dari 2017 dan berbeda dari 2016 serta tidak sama dengan 2018 katanya odlo kan harus khusus ya kalau gak khusus ya namanya bukan outlook 2017 saya sering kasih nama begini tahun ini orang Jawa ini kan suka ada adekado suka ngasih label bahwa tahun itu diberi Surya Sengkolo nah 2017 itu bagi saya Surya Sengkolonya adalah Sabdo Ratu Pangruwating Tristi bagus kan Sabdo itu 7 kalau 8 bukan Sabdo 6 bukan Sabdo 2017 paling belakang 7 oleh karenanya adalah Sabdo kan gitu ya satu itu Ratu bisa Bumi juga boleh tapi segala sesuatu yang mempunyai karakter tentang authority singleness dan seterusnya itu Sabdo Ratu kemudian 0 itu adalah apa namanya kira-kira musnah sirna terselesaikan kan gitu ya lalu 2 itu adalah kebimbangan keraguan karena kalau Surya Sengkolo itu ditung dari belakang jadi kalau 2017 itu 7102 nah 7102 itu kalau dirangkai menjadi tadi Sabdo Ratu Pangruwating Tristi itu artinya adalah bahwa mudah-mudahan ini kan orang Jawa itu banyak berharap kan gitu ya mudah-mudahan tahun ini adalah menjadi tahun ketika Sang Ratu Raja Presiden itu Sabdanya keputusannya itu berhasil untuk mengurangi kebimbangan menghilangkan kebimbangan termasuk kebimbangan beliau sendiri kan Pak Presiden kan juga bimbang dalam 2 tahun terakhir kira-kira jadi kira-kira itu nah ini kan optimismenya ada dari segi politik itu tadi kemudian ya misalnya politiknya kan berhasil dibangun kuat ada setia novanto meskipun bisa jadi dari segi politik demokratik kita tidak suka karena proses konsolidasi antara katakanlah Pak Jokowi bergabung dengan PAN dengan Golkar yang kemudian menjadikan biang lala koalisi ini menjadi sesuatu yang tidak jelas wujudnya kan gitu dari para pengamat politik kan ngomongnya ideologinya tidak jelas karena spektrumnya entah kanan entah kiri entah atas entah bawah kan gitu kalau analis politik tapi dari segi political strategies this one is actually the most stable position of the president kan gitu saya sendiri kan bukan pendeta kan gitu ya jadi kata-katanya sebagai kira-kira agak sedikit optimis gitu ya terlepas dari persoalan warnanya tapi ini mudah-mudahan berhasil untuk katakanlah menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih baik dan Pak Jokowi oleh karenanya itu bisa memberikan sabto ratu tadi untuk pangeruating trustee karena sudah mendapatkan dukungan-dukungan politik yang relatif kohesif dari all spectrum di Dewan Perwakilan Rakyat nah memang ada soal ada soal itu adalah bahwa pada saat yang sama kebetulan formal official democratic institutionalized politics ini kemudian berkembang tidak seiring dengan politik at the grassroot level seperti yang tadi kemudian apa namanya dikemukakan oleh Ari misalnya munculnya intoleransi lah kemudian ada macam-macam conservative naf apa namanya nazis populism misalnya gitu ya religious populism dan seterusnya dan seterusnya itu jawabannya betul tapi kita memang harus bedakan antara politik pada level grassroot masa movement sifatnya dengan politik at the formal level ini dua hal yang sama sekali berbeda fenomena ini persoalannya bagi saya adalah apakah gapnya nanti itu akan bisa dikendalikan dengan baik dalam katakanlah satu tahun ke depan jadi pada akhirnya atau yang menentukan adalah pemerintah polisi misalnya TNI barangkali kemudian intelijen Pak Jokowi sendiri dan seterusnya itu demo silahkan saja selama demo itu tidak menggunakan kekerasan jam 6 selesai 6 sore karena sesuai dengan ketentuan polisi dan seterusnya jadi aturan-aturan fortnight itu yang kemudian bisa ditegakkan atau tidak kan gitu nah kalau kita lihat dari segi institusi-institusi pelaksana at the operational level itu misalnya bisa atau tidak ini masih menjadi pertanyaan tapi mudah-mudahan pada akhirnya akan bisa misalnya sekarang kalau kita lihat Kapolri agak lebih firm dibanding beberapa tahun silam fenomena Tito misalnya tidak sama dengan fenomena Timur Pratopo katakanlah di dalam hal menangani politik-politik masa kemudian di beberapa tempat seperti Kapolda Anton Carlian sekarang yang ada di Bandung itu mengaku bahwa dia adalah katakanlah semacam ketua Dewan Pembina dari generakan masyarakat bawah Indonesia dan seterusnya dan seterusnya itu bagus atau tidak saya tidak bisa menjawab karena dari satu sisi seharusnya harus ada distansiasi antara pejabat publik dengan gerakan masa itu mestinya tapi on the other hand for the sake of urgency kadang-kadang itu bisa dilakukan untuk mengendalikan supaya arus bawah itu tidak terkendali berbahaya atau tidak jawabannya berbahaya kalau tidak manageable karena pada suatu saat itu bukan tidak mungkin akan membenturkan antara kekuatan satu dan kekuatan lain di dalam kasus Bandung misalnya itu bukan tidak mungkin antara FPI dengan katakanlah yang lain-lain kan itu bisa jadi kan gitu nah ini bisa dimanage atau tidak kita masih punya waktu jangan lupa ini outlook 2017 tapi bahwa ada fenomena pendapat publik yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah keamanan di level masyarakat itu lebih solid itu jawabannya saya kira tahun 2018 itu menjadi lebih baik dibanding 2 atau 3 tahun sebelumnya tentu ada antidotnya misalnya apa yang dilakukan oleh Panglima TNI ya kan nah ini jadi benturan-benturan ini kan kemudian makin kuat mudah-mudahan sajalah itu bisa diselesaikan sampai detik ini saya hanya bisa melihat untuk sementara katakanlah polarisasi antara TNI dan Polri dalam konteks itu khususnya adalah antara Jendrakadur Manteo dengan Tito Karnavian dalam konteks bawah adalah antara politik-politik yang tadi kelompok ini dan kelompok itu kira-kira seperti itu tetapi itu bisa dimanage atau tidak memang masih menjadi pertanyaan saya hanya bisa mengatakan begini kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir tahun 2014-2015 katakanlah sampai akhir tahun 2015 prioritas pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu adalah penataan politik negara sejumlah paket regulasi dan sebagainya dan sebagainya fokus pada penataan politik negara itu termasuk diantaranya adalah hubungan antara DPR dan eksekutif dan kabinet dan seperti tadi saya singgung itu kira-kira berhasil tahun kedua itu fokusnya adalah pada regulasi ekonomi ada 14 peraturan pemerintah yang disusun untuk percepatan industri dan seterusnya dan seterusnya itu tahun ketiga adalah untuk reformasi di bidang pol hukam nah pol hukam itu ada beberapa lima diantaranya yang dulu pernah dinyatakan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli termasuk soal-soal yang terkait dengan undang-undang terorisme terus kemudian mengenai bagaimana penjara akan dibangun bagaimana pembentukan atau penguatan budaya hukum dan seterusnya ada 4 poin itu lalu kemudian ditambahkan yang terakhir ini adalah beberapa kontak-kontak lain misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Menko Menko Polhukam Pak Piranto yang kemudian membentuk beberapa satgas termasuk satgas untuk anti-pungli dan kemudian satgas yang terakhir saya kira untuk ini ya untuk mengawasi pekerja-pekerja asing khususnya di Cina kan gitu ya itu immediate solution bagus atau tidak dari sudut demokrasi ad hocism selalu tidak bagus betul gak ini kan reaksi reaktif tapi kadang-kadang kita gak punya pilihan kalau tidak ada yang di atas barangkali memang pilihan terakhir bagi sebuah pemerintahan termasuk Pak Jokowi adalah menyelesaikan dengan cara-cara yang paling terkait dengan persoalan seperti pembentukan satgas dan seterusnya dan seterusnya kalau ini berlanjut sampai pertengahan tahun misalnya kemudian Menko Polhukam itu berhasil melengkapi sejumlah agenda terkait dengan pembentukan percepatan katakanlah itu apa namanya penyelesaian-penyelesaian dari sudut itu termasuk masalah-masalah cyber maka saya yakin pada pertengahan tahun ini pemerintah itu akan menjadi lebih kuat sekurang-kurangnya untuk merespon beberapa persoalan yang kemungkinan terjadi on the ground terjadikah kekerasan jawabannya terjadi mungkinkah terjadi abuse of power jawabannya mungkin oleh karena itu kita harus selalu kontrol tapi bahwa pemerintah mempunyai instrumen yang lebih kuat pada pertengahan tahun 2017 dibanding pada akhir tahun 2016 jawabannya adalah ya jadi kira-kira itu modal optimisme saya ini sekali lagi ini bukan optimisme yang ideal ya jadi saya tidak mengatakan bahwa demokrasi akan bahaya tidak saya akan mengatakan bahwa pemerintah akan lebih lebih firm dan lebih efektif dalam menghadapi soal-soal yang terjadi di lapangan termasuk misalnya ada demo EPI lah misalnya ada demo yang lain-lain dan seterusnya itu harapan saya menjadi lebih firm ini tentu terkait dengan political on the ground yang lain misalnya saya juga tidak bisa berbicara panjang lebar soal ini karena hanya kontaknya itu pada tahun 2018 jadi saya tidak bisa misalnya mengatakan tentang pergantian di lingkungan Kepala Staf Angkatan Laut katakanlah karena Kepala Staf Angkatan Laut baru akan pensiun pada akhir tahun 2018 tapi saya bicara-bicara misalnya tentang pergantian Kepala Staf Angkatan Udara karena Kepala Staf Angkatan Udara sekarang akan pensiun tanggal 25 Januari tahun 2017 ya kan nah ini kan tahun 2019 2018 lain lagi tahun 2017 oleh karenanya kemudian menjadi apa menjadi penting dalam kontak itu mengapa karena Kepala Staf Angkatan Udara akan harus pensiun siapa gantinya itu kalau menurut rotasi itu kira-kira akan menjadi panglima TNI karena panglima TNI sebelumnya itu Pak Muldoko dan sebelum itu adalah Agus Huartono dan di dalam 3-4 tahun terakhir itu secara rotasional terjadi antara angkatan darat laut, udara darat, laut darat, udara dan seterusnya jadi ini akan menjadi krusial siapa yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara pada tanggal 25 Januari tahun 2017 sulitnya dan komplikasinya adalah karena panglima yang sekarang Jenderal Gadot Normandio dari angkatan darat itu baru akan pensiun kira-kira bulan Desember tahun 2018 jadi ini tidak terlalu mudah untuk didesak-desak bukan begitu harus ada politik of concession atau transaksi politik begitu kalau misalnya itu mau diganti nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tapi intinya adalah bahwa kedudukan itu penting dalam konteks panglima maka kemudian apa yang terjadi katakanlah beberapa minggu terakhir apa yang dilakukan di sana dan di tempat-tempat lain dan seterusnya itu bukan tidak ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan dan tentu dengan politik tahun 2019 tapi saya tidak bisa berbicara tentang 2019 karena tahun depan kita akan ketemu di ruang ini lagi untuk membicarakan outlook 2018 ya kan iyalah ini kan outlook 2017 nanti jadi jangan tanya yang jauh-jauh tanya yang 2017 kan gitu ya nah ini kira-kira tiga poin yang ingin saya kemukakan dan sebenarnya juga bisa saja kalau ditambah dengan lain-lain misalnya pada tingkatan tingkatan internasional katakanlah fenomena Trump misalnya yang tadi juga disinggung yang meskipun saya kira agak berbeda antara Romo Benny dengan hipotesanya Ari ya katakanlah hipotesanya Ari yang kemudian bermuara pada keinginan untuk menemukan sebuah sosok seperti Trump untuk bisa melawan Pak Jokowi kan gitu kira-kira begitu ya tapi saya tidak akan membahas persoalan itu saya hanya mengatakan bahwa fenomena Trump itu akan diikuti oleh beberapa negara lain Inggris sudah Belanda bulan Maret besok lalu kemudian akan terjadi juga di Perancis bulan Juni dan kemungkinan juga beberapa negara seperti Spanyol nah makna politik dari itu apa saya tidak ingin berbicara tentang mana yang jauh-jauh simple saja kalau itu terjadi di Belanda yang sudah dikatakan oleh Wilders adalah bahwa dia akan menutup apa namanya mesjid di Belanda yang ditutup bukan mesjid di Indonesia dan ini yang kemudian menjadi persoalan karena persepsi terutama adalah sebagian besar orang muslim di Indonesia ini akan menimbulkan riak-riak dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda mungkin akan terjadi semacam distorsi tentang the politicization of domestic politics internet dan ini kemudian akan sangat tergantung kepada bagaimana pemerintah merespon bisa tidak itu meyakinkan bahwa ini sebenarnya adalah isu domestik di Belanda dan seterusnya dan seterusnya supaya itu tidak ditangkap oleh katakanlah kelompok religious, populist konservatif, nasionist atau apapun namanya di Indonesia menjadi isu yang jauh lebih besar nah kalau gaung itu terjadi di Jerman dan di Perancis maka kita akan kena masalah yang luar biasa rumit Trump Islamofobik akan semakin kuat dan ini juga akan menimbulkan political repercussion di Indonesia khususnya adalah dari kalangan-kalangan Islam integrasi level dan ini lalu kemudian menjadi penting bersoalan tentang apa yang tadi dikatakan politik jalanan konservatif bisa dipastikan akan semakin banyak sepanjang tahun 2017 bagi saya persoalannya adalah kita perlu cemas atau tidak kan gitu persoalannya adalah itu bisa di handle oleh aparat keamanan atau tidak itu kan itu kalau demo ya gak apa-apa kan gitu itu sebabnya kenapa katakanlah mutasi di lubang TNI menjadi penting apa yang tadi saya katakan misalnya perbedaan antara Kapolri Tito Karnavian dengan Kapolri Timur Pratopo pada tahun-tahun 2008 menjadi penting juga kan gitu apa yang dilakukan oleh Kapolri Jawa Barat Anton Carlyan menjadi penting dan seterusnya dan seterusnya tapi intinya adalah sekali lagi bahwa state capacity to respond of the political dynamic and the ground itu pada pertengahan tahun 2018 itu akan akan lebih baik dibanding kemarin-kemarin harapan saya nah ini tentu tidak menyelesaikan masalah karena kemudian ada soal-soal lain soal-soal lain itu bagai kemudian ini akan ditangkap di dalam politik di DPR misalnya nah ini susahnya berbicara mengenai religious politics di Indonesia mengenai politik keagaman di Indonesia itu kan susah karena gerakan populisme religious katakanlah yang jalanan di jalan entah namanya FPI atau Hizbut Tahrir atau dan seterusnya itu kan tidak itu kan merupakan movement itu yang tidak terwakili dalam partai-partai politik kan begitu jadi partai politik Islam itu bisa juga untuk bersikap maaf dalam tanda petik ambivalent kalau baik kita aku sebagai the credit of Islam political parties tapi kalau jelek kita diem kan gitu nah iya kan bisa mereka bukan anggota PKP bukan anggota partai-partai agama itu kan bukan anggota PPP kan gitu dan yang kemudian jadi masalah seberapa jauh itu akan menjadi soliditas dalam kabinet kita tahu di dalam kabinet itu ada beberapa orang yang berasal dari partai politik termasuk yang partai politik dengan dasar katakanlah entah agama entah tidak tapi image-nya seperti PKB kan sebenarnya bukan partai agama tapi image-nya kan itu partai terkait dengan kekuatan keagamaan tertentu nah ini yang kemudian harus dipilih bisakah soliditas di dalam kabinet kita melihat ada beberapa orang di situ yang berasal dari politik partai Islam itu tetap katakanlah bernaung di bawah pemerintahan ini kan agak tidak terlalu mudah karena ini harus dilihat case by case basis tesnya apa nah tesnya kurang lebih lagi-lagi adalah antar lain itu tentang tenaga kerja Cina yang di Indonesia nah ini menjadi bersalahan serius karena beberapa hal jadi tenaga kerja Cina Tiongkok yang ilegal atau tidak tahu saya namanya apa pokoknya jumlahnya agak banyak kan gitu ya ini yang menjadi tes yang sangat penting kenapa penting satu adalah terkait dengan tadi yang saya sebut bahwa sebenarnya economic growth Indonesia yang diperlukan adalah lebih dari 6% kalau itu untuk menampung tenaga kerja meskipun 5,2 atau 5,4 itu cukup sehingga kontestasi di tingkat ketenaga kerjaan itu akan menjadi serius masuknya buruh-buruh Tiongkok itu akan menjadi serius dua adalah isu buruh Tiongkok itu kemudian mengalami politisasi berbagai pihak di kalangan intelijen misalnya itu menjadi katakanlah terbingkai oleh isu-isu semacam kuda Troya komunis katakanlah gitu isu-isu sebagai katakanlah tentara dan intelijen Tiongkok yang masuk ke Indonesia melalui ini melalui ketenaga kerjaan isu-isu perang agro apa itu seperti yang cabai di Bogor misalnya gitu ya isu-isu yang jauh lebih serius dari sekedar apa yang sebenarnya ada kita gak tahu apakah isu penguatan isu itu menjadi persoalan-persoalan lebih strategis itu benar terjadi atau tidak sorry objektif atau tidak tapi bahwa pengangkatannya untuk menjadi isu strategis itu sudah terjadi di kalangan intelijen dan kita tahu sebagian dari kalangan intelijen kan juga mengalami polarisasi antara katakanlah seperti pola-pola yang terjadi antara misalnya satu dan dua dalam LKT Jakarta antara Pak SBI dengan Pak Jokowi di dalam konteks presidensi di Indonesia 2004 sampai 2019 karena sebagian dari mereka masih dan seterusnya dan seterusnya tapi masih ada elemen-elemen itu selain nature dari lingkungan intelijen yang memang katakanlah memang konservatif konservatif dalam pengertian menganggap tikus sebagai celeng harus begitulah mereka yang penting tidak nembak celeng kan gitu ya kira-kira begitu nah ini jadi politisasi itu kemudian menjadi besar tentang tenaga kerja Tiongkok nah bisa gak itu diselesaikan oleh misalnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dagiri yang kita tahu dia adalah seorang pemerintah yang baik mempunyai kompetensi di dalam tenaga kerjaan tapi dia berasal dari ini cuma guess ya cuma kasus gak semua sebenarnya harus dipetani satu-satu kan gitu karena Hanif Dagiri berasal dari katakanlah bukan berasal dari partai yang pernah di bawah atau berada dalam kontrol langsung oleh Pak Jokowi misalnya begitu nah padahal kan di satu sisi itu menjadi isu pada level grassroots nah banyak sebenarnya kasus-kasus seperti ini yang seharusnya harus dipetani kita harus tahu tentang piang-piang lala di dalam katakanlah apa namanya di dalam kabinet kita bisa petakan tentang bagaimana dan siapa yang kira-kira akan fully supporting kepada keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi tapi sekali lagi ini kan pertempuran jangka panjang jangka panjang itu tiga tahun ini kan di Indonesia itu tiga tahun itu panjang tapi kadang-kadang tiga tahun itu pendek karena tidak ada terjadi perubahan macam-macam dan saya mempunyai grafik yang kira-kira begini ini kalau digambar itu pada akhirnya ya saya tetap optimis sampai 2018 eh 2017 2018 itu yang akan jadi pertarungan tapi kita ketemu lagi tahun depan untuk political outlook 2018 terima kasih terima kasih ini menggambar ini menggambarkan ini menggambarkan bahwa dua pengamat atau tiga pengamat ini memang trennya berbeda tapi satu hal yang bisa saya tangkap dari Gus Nanto ini adalah pentingnya konsolidasi pemerintah terhadap partai-partai pendukung ini menjadi kata kunci untuk selama satu tahun 2017 kalau konsolidasi ini berhasil maka pembangunan ekonomi ke depan juga akan berhasil segaligus pembangunan politik juga akan berhasil karena ini adalah janji berpolitik pada dasarnya adalah janji berdemokrasi oleh sebab itu kesimpulan kami serahkan kepada para media dan juga para undangan tetapi kami beri kesempatan untuk menanyakan kepada Mas Gus Nanto atau Saudara Ari terima kasih saya Hartono dari Haryan Suara Merdeka Semarang yang ingin saya tanyakan terkait dengan sikap pemerintah yang terakhir ini yang sepertinya khawatir dengan berita-berita bohong sampai dengan Menkopol Hukam kemarin menyatakan dalam keterangannya di istana bahwa akan membuat Satgat khusus untuk hoaks hoaks ya kita bohong itu nah dari masalah ini saya khawatir berita bohong yang dimaksud itu adalah berita yang merugikan pemerintah padahal kita sebagai bangsa Indonesia sendiri sudah pengalaman seperti pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang itu pasti ada bohongnya kepada rakyat karena kalau tidak bohong mungkin ya ketahuan jeleknya banyak begitu nah itu di sisi lain saya melihat kayaknya belum ada hakim yang adil ya untuk yang bohong itu yang mana gitu loh saya khawatir begitu kalau adilnya hakimnya nanti dibuat itu orang dari pemerintah pasti akan membela pemerintah karena saya terus-terusan saya lihat memang berita bohong itu kalau menguntungkan pemerintah dan kita tidak tahu ya pemerintah untung gitu sementara kalau kita menjual bohong ya kita pasti akan akan kena pidana itu mohon komentar soal itu kedua perkaitan dengan Pilpres 2019 tetapi parpol yang baru saja yang istilahnya baru masuk ke koalisi malah lebih dahulu menyatakan mendukung Jokowi sebagai presiden calon presiden sementara parpolnya Jokowi sendiri itu malah belum gitu saya tidak tahu ini maksudnya manufarnya seperti apa tapi menarik juga sepertinya Golkar mendahului PDIP itu kira-kira apa ya yang yang dimaksud dengan manufar seperti itu mengingat 2019 masih lama begitu tapi sudah ada seperti itu apakah ini sebagai upaya untuk mendongkrak Golkar padahal satu sisi kita lihat Jokowi juga belum bagus-bagus amat untuk untuk dijadikan faktor pengatrol itu belum bagus-bagus amat gitu kinerjanya sebagaimana saya saya katakan dari Mas Ari masih senang yang sifatnya kosmetik sifatnya populis jadi infrastruktur didahulukan padahal kita tahu kesenjangan juga masalah penting di negeri ini saya Sonia saya itu sebenarnya kurang apa ya kurang ketinggalan maksudnya saya itu ketinggalan banget tentang isu-isu politik atau isu-isu yang ada di Indonesia karena kebetulan saya tinggal di Washington DC jadi kalau Bapak tadi Pak Kus menyinggul politik Trump atau tentang Trump jadi pas pilihan itu sangat-sangat menegangkan karena ketika jam 12 malam kita masih yakin Hillary akan menang tapi tiba-tiba jam 2 pagi yang pemenangnya adalah Trump itu sangat mengejutkan kami waktu ketika kita karena saya tinggal di Amerika terus Trump nah perbedaannya adalah Trump dengan Jokowi saya hanya sedikit ini kalau Trump itu anti-imigran atau politik di Amerika itu jelas bahwa agama dan politik atau negara itu terpisah tapi kalau di Indonesia itu politik dan agama itu menjadi satu seperti agama adalah urusan negara nah pertanyaan saya adalah bisakah Bapak tadi pesimis sekali bisakah agama dan negara atau politik itu dibisah di negara kita itu saja terima kasih berangkat dari berangkat dari Mas Ari dan nanti juga ke Mas Kus jadi pertanyaannya kedua narasumber tapi satu saja kira-kira yang perlu untuk diukur dalam konsolidasi demokrasi di tahun 2017 akhir dan efektif deliverables itu apa backgroundnya dari pertanyaan saya adalah begini ada kondisi objektif dan kondisi subjektif yang dibisahkan kalau kondisi objektif terjadi tidak hanya di Indonesia bahwa situasi yang dihadapi negara-negara lain pada tahun 2016 2017 rata-rata juga berhadapan dengan ketegangan tadi disampaikan Mas Ari juga keadilan ekonomi yang disampaikan Mas Kus dalam perspektif yang lain juga sebuah konsolidasi politiknya yang belum tadi diramu sebagai konsolidasi partai politik tetapi juga ada kondisi subjektif yang harus dilihat bahwa pemicu psikologi politik tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara mencoba untuk menarik pada wilayah konservatisme baru jadi fenomena Trump fenomena terakhir yang kelihatan tetapi Eropa setahun sebelumnya sudah ada signal yang sangat kuat tentang bagaimana era neokonservatisme itu kuat Indonesia ketika proses pilkada di DKI yang kalau saya tidak salah pada medio Februari 2017 ini menjadi salah satu momentum penting untuk melihat bagaimana peta atau kondisi subjektif tadi atau dalam bahasa Mas Ari kalau saya tidak salah menangkat sebagai post truth society jadi ada kondisi subjektif yang terjadi dan ini dieksploitasi betul mengakibatkan polarisasi apa yang sangat personal dan juga personifikasi dari persoalan persoalan apapun Amerika adalah Trump kemudian Indonesia adalah Jokowi kemudian juga nanti Jerman adalah Angela Merkel kemudian sebelumnya Brexit David Cameron jadi ada personalisasi juga yang konstruksinya sangat psikologis sangat personal ditambah dengan perkembangan pemberitaan yang juga masifikasinya luar biasa artinya kondisi kondisi subjektif seperti ini bagaimana kemudian kemas hari bagaimana kemudian kondisi subjektif ini termanage pada tahun 2017 ini ukurannya semakin pesimisnya itu berapa atau kalau misalnya mau menjadi optimis itu bagaimana kan gitu kira-kira nah sedangkan Mas Kos pertanyaan saya konsolidasi demokrasi dan efektif deliverables dari tadi konsolidasi partai politik pilar reformasi sektor keamanan atau pilar-pilar keamanan tadi yang disampaikan Mas Kos mungkin urusan-urusan politik itu terlalu mahal ya untuk kemudian dikelola oleh aktor-aktor keamanan urusan-urusan politik kemudian juga menjadi penting gitu untuk melihat partai politik urusan-urusan politik ini juga terkait dengan kultur demokrasi tadi dalam bahasa jauhnya ada Chondro Surya Sengkola yang 7102 nah kira-kira konsolidasi partai kalau lihat Januari ini di 2017 baru PDI berjuangan yang kemudian kemarin sangat kuat mengeluarkan pesan tentang politik kebangsaan tapi formula kebangsaan yang gak terlalu jelas itu politiknya oke lah tapi formula yang kemudian diinstitusikan bisa menjadi konsolidasi institusi antara partai-partai berbasis kebangsaan dan partai-partai berbasis pada religion atau yang lainnya atau sub nasionalisme atau apa nah agama dan kebangsaan memang debatable di negara berkembang termasuk Indonesia tetapi konsolidasi partai-partai berbasis agama seperti partai Islam misalnya itu mengalami tren penurunan yang luar biasa partai-partai Islam gagal di dalam mengakomodasi masa Islam lantas kemudian juga apa tren suaranya dari tahun 55 pemilu pertama sampai dengan tahun 2014 itu kalau dibandingkan mohon maaf Masumi dengan kondisi sekarang pun itu jauh lebih baik yang dulu bukan berarti pengen setback yang dulu dan saya juga bukan berarti pendukung Masumi tetapi saya yang pengen mengatakan bahwa partai Islam mengalami masa yang sangat berat berhadapan dengan politik neokonservatisme dan formula-formula kebangsaan yang ditawarkan oleh para partai Islam di Indonesia jadi di Indonesia khusus untuk di Indonesia dan kalau formula konsolidasi partai-partai berbasis religion berbasis agama ini mampu menjadi saluran efektif bagi demokrasi tidak ada pertanyaan tentang konsolidasi grace route yang anarkis dan lain sebagainya jadi pertanyaannya bukan ke kalau ada aliran-aliran partai politik misalnya kami membaca tetapi untuk yang khusus partai-partai yang sangat menarik misalnya jenda Merkel ya partai Kristen Demokrat dimana di Jerman kemudian di yang lainnya juga masih memakai nama agama dalam partai politik saya termasuk juga setuju mungkin tidak nyata disampaikan sampai kapan apakah 2017 ini juga momentum kita memisah itu atau masih cukup berdiskusi itu sampai 100 tahun di tahun 2045 gitu terima kasih soal satgas hoak bohong segala macam merupakan pemerintah nah inilah ujian kita berdemokrasi sebenarnya kita masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik dari yang ada yang kita apply jadi sistem politik kita hari ini dan ke depan itulah dilematik demokrasi pada satu sisi kita memberikan sebuah kebebasan katakanlah kebebasan refleksi kebebasan aspirasi pada sisi lain kan ada sebuah ekses ada sebuah kebebasan itu harus diikuti dengan sebuah tanggung jawab nah sayangnya demokrasi kita hanya memberikan arena kebebasan tapi rule untuk public responsibil tidak ada karena memang kalau kita bicara aturan instrumen hukum dalam macam itu kan hukum-hukum positif tapi kita bicara persoalan katakanlah etika publik moral publik itu kan tidak bisa diisi istoralisasi nah hal-hal yang tidak teristoralisasi ini yang mudah menjadi katakanlah dilema satu sisi memang apa namanya fenomena terjadi di ruang publik terutama di dunia sosial itu adalah ekspresi kebebasan pada sisi lain memang kita mengakui bahwa eksekutif kebebasan itu sudah menganggu kebebasan orang lain atau sudah menyimpulkan tadi ya keresahan nah dilematis ini sebenarnya pemerintah tidak dalam posisi ini satu sisi penegangan hukum ini mau seperti apa nah satu sisi memang memang harus ada penegang hukum jelas terhadap katakanlah yang memang menembarkan kebencian orang yang harus dibedakan mana sebenarnya berita-berita yang kadang-kadang kritik terhadap pemerintah itu kan yang menjadi segelitih tetapi yang paling penting adalah persoalan ruang publik begini kan harus diatur kebebasan publik demokrasi bukan berarti tanpa aturan nah sebenarnya kita berharap bahwa satgas yang kemudian korori punya apa namanya cybercrime kan udah dibutuh satgas apa namanya apa namanya segala macam untuk menangkal itu kita bahwa politik kita hari ini yang kemudian menjurut menguat pada kalau bahasanya masyarakat ini bersepatu semu tidak bisa bahwa dia bergerak pada ruang media sosial dan memang harus diatur nah nanti akan menjelaskan saya akan memberikan pendapat saya soal pertanyaan mas Erwin terkait ini bagaimana sebenarnya sistem demokrasi penegakan hukum aturan pola apa namanya rule of law itu bisa dibaikan dalam pola demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi itu kan kita sebenarnya tegangannya antara status mengatur pemerintah para posisi adalah bagaimana tanggung jawab dia untuk masalah tanpa publik yang memang menjadi pelodak potra ketika nanti harus bagaimana jadi pemerintah mematamatai rakyatnya tetapi ketiga apa namanya kebencian dan apa namanya intoleransi yang berkembang sudah sampai pada meresahkan publik tentunya pemerintah harus mengambil sikap pada ketika itu sebenarnya urgensinya itu urgensinya jadi ada urgensi memang untuk membentuk itu nah tinggal nanti sebagaimana mekanisme demokrasi kita dengan kelebagaan ada DPR ada beberapa partai politik juga ikut kontrol terhadap polisi pemerintah ketika kelembagaan demokrasi bisa berjalan check and balance kontrol segala yang bisa berjalan saya pikir tidak persoalan adanya lembaga itu apa namanya satgas apa namanya cyber atau apa itu yang penting bonum komune kemasyaratan publik menjadi apa namanya acuan yang utama nah soal pemilu 2019 menurutki makin Golkar itu sebenarnya diakui sendiri bahwa mengapa Golkar apa namanya too early untuk menyalonkan Pak Jokowi 2019 Golkar sendiri mengakui bahwa itu adalah sebuah strategi politik untuk menulang suara 2019 karena memang sampai hari ini memang kita masih sulit menemukan pesaing kuat untuk Pak Jokowi nah itu sebenarnya alasan politis karena populisme tadi bagaimana sebenarnya Golkar ketika mencoba melakukan eksperimen politik untuk menulang suara 2019 apakah nanti apa namanya Golkar untuk menyalonkan UNOS tidak ada yang tahu kita masih 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 ber itu bisa saja berubah jadi kondisinya semata-mata untuk kepentingan pragmatis Golkar menaikkan citra partai dan menulang suara di 2019 dan tentunya bagian dari strategi untuk merapat pemerintahan sebenarnya sangat pragmatis saja alasannya tidak ada yang ideologis sebenarnya kira-kira itu mas dari Mbak Smonia mungkin nanti lebih ke maskus yang bisa lebih menganu tapi di Indonesia sebenarnya konstitusi kita memisahkan agama dan negara karena Indonesia itu bukan negara agama meskipun kita ada kepentingan agama tapi Indonesia bukan negara agama itu clear dalam konstitusi kita tapi memang kita masih dalam tegangan itu mencari bentuk relasi yang katakanlah secara hukum secara konstitusi memang mencari tapi dalam realitasnya memang sering terjadi campur aduk urusan apa namanya agama negara makanya betul sekali sebenarnya intensi dari Abdul Rahman Al-Hait ketika ingin menghapuskan kepentingan agama karena ketika itu menjadi clear karena dan menghapusan katanya di KTP tidak ada lagi agama itu menjadi hal jelas bahwa agama negara tidak pernah mengurusi agama tetapi karena kesejarahan negara ini segala macam bagaimana dulu cerita pihak agama Jakarta segala macam bagaimana kelompok-kelompok agama itu segresi masih kuat sehingga kita tidak bisa katakanlah benar-benar detest secara real tapi secara konstitusi secara hukum kita memang bukan negara agama dan agama dan negara memang terpisah itu jelas nah ini yang berat ini apa ini pertanyaan Mas Erwin ini menjadi teks menarik yang juga kita diskusikan di kantor beberapa belakang ini soal model konsolidasi politik seperti apa terkait berkembangnya new conservatism saya untuk menjawab ini nanti kita bisa lebih jauh tetapi saya belajar saya ingin menjawabnya dengan belajar dari sejarah dalam perkembangan sejarah peradaban manusia selalu perubahan besar itu diadil oleh didahului oleh perubahan fundamental dari filsafat kemudian teknologi jadi ketika dulu bagaimana mesin cetak itu ditemukan kemudian bisa menolong revolusi cetak kemudian per segala macam demokrasi berkembang jadi dalam fasenya adalah perubahan dalam cara berpikir filsafat kemudian selalu diikuti oleh perkembangan teknologi dan memang politik sosial itu selalu belakangan dan hari ini sebenarnya kita sampai pada fase sebenarnya demokrasi kita ke depan ini mau kemana nah kami sedang menarik melihatnya bahwa saat ini kan demokrasi kita berada sampai ada hipotesa tesis dari Mas Wantoro bahwa partai politik mas tiga pilar itu partai politik media masa pemerintah partai politik media masa dan media sosial atau digital internet menjadi pilar keempat secara teoretik memang belum dibahas persis karena memang perkembangannya kita bicara soal konsolidasi apa namanya politik segala macam Mas Kus apakah kita sedang dalam apa namanya dalam pencarian baru bentuk peranata peranata baru sistem sosial sistem politik sistem demokrasi seperti apa di tengah sebenarnya era baru karena perkembangannya sekarang dari secara secara filsafat secara epistemologi kita masuk pada post-truth society ketika nilai kebenaran itu melekat pada personal belief seseorang dan apa namanya jadi verifikasi adalah personal belief jadi persis ketika dulu fisika modern berkembang mendalui modernitas filsafat yang analitis dan nanuk kemudian terlalu holistik itu bicara persifat post-modern hari ini kan menjadi lain kebenaran nah ketika itu sudah terjadi selalu politik atau sistem peranata sosial selalu ketinggalan ini menjadi ini kita sedang dalam titik dimana kita sedang memasuki zaman baru dimana peranata-peranata baru itu belum di rumuskan tapi sedang muncul sana itu yang memang kalau kami disini sedang mendiskusikan sebenarnya bagaimana bentuk demokrasi kita di era digital jadi demokrasi digital ini menjadi menarik karena memang dia akan mengubah mindset cara pandang kita dan mungkin sistem politik kita juga akan berubah ke depan nah ini yang tetapi belum ada presidennya di dunia ini seperti apa kita sedang memasuki zaman baru yang kita sendiri adalah orang yang akan ikut dalam perubahan itu sementara peranata sistemnya juga belum terbentuk dan kita dalam pencarian nah ini yang memang dan konsolidasi politik nanti tentunya fenomena-fenomena tadi beberapa gejala di beberapa negara lain seperti di Eropa jelas partai-partai yang membawa isu populisme personal segala macam yang sangat spesifik isunya itulah partai-partai yang secara politik jadi bukan lagi persoalan ideologis tapi persoalan real soal tema lingkungan tema apa namanya gender tema apa partai-partai sudah spesifik pada isu-isu itu yang sangat katakanlah tadi secara personal sangat lokal dan itu hal-hal yang sebenarnya belum terinstitutionalisasi secara baik dan kita dalam proses menuju ke sana dan menarik untuk memperbincangkan dan menuju lebih dalam tentang seperti apa digital demokrasi demokrasi digital zaman ini ketika memang peranata-peranatanya belum siap dalam proses undang-undangnya pun kita untuk katakanlah apa namanya apa namanya gojek itu apa namanya transportasi online aplikasi online itu kita selalu ketinggalan jadi itu teknologi itu selalu mendahului dan perangkat hukum dan politik dalam banyak selalu ketinggalan kita dalam fase sebenarnya mencari bentuk baru dari sistem politik sistem demokrasi dan konsolidasi politik kita secara sosial secara politik dan secara subjektif sedang bertransformasi ke sana menurut saya mungkin nanti Mas Gus bisa secara lebih conference secara teoritis kira-kira mas terima kasih Mas Hari silahkan Mas Gus iya saya kira informasi lalu kemudian virtual space akan menjadi bagian penting di dalam politik di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan dan khususnya pada tahun 2018 yang muncul di beberapa media belakangan adalah tentang ho misalnya lalu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah oleh kominpo dan seterusnya seperti dilakukan sudah ada 984 website yang ditutup 974 diantaranya itu yang terkait hanya dengan katakanlah pornografi dan seterusnya jadi hanya sebagian kecil saja sebenarnya pemerintah menutup sesuatu yang sifatnya lebih politikal misalnya adalah yang terkait dengan katakanlah entah namanya apa ya populisme fundamentalisme atau apa itu kan sedikit yang banyak lebih terkait dengan pornografi nah ini yang kemudian kita harus lihat untuk sementara ini masih mencerminkan bagi saya semacam keraguan pemerintah karena kalau saya pemerintah saya lebih risau terhadap persoalan-persoalan fundamentalisme ideologi keagamaan daripada soal-soal pornografi tentu bukan berarti kalau pornografi tidak penting tapi bahwa persoalan-persoalan pornografi itu harus diselesaikan untuk lebih melalui pendekatan-pendekatan yang lebih edukatif jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya kenapa begitu karena implikasinya pada tataran keamanan juga berbeda karena menurut saya pornografi itu sekali lagi tidak bagus saya tidak setuju tapi implikasinya pada katakanlah social violence itu tidak sebesar kalau social violence itu ditrigger oleh katakanlah website yang memunculkan fundamentalisme fundamentalisme ideologi termasuk agama jadi saya sebenarnya lebih risau kepada yang 6 daripada yang 974 nah ini apakah itu menunjukkan kebimbangan pemerintah jawaban saya iya jawaban iya ini yang jadi mudah-mudahan besok-besok akan lebih firm sehingga pemerintah mempunyai kriteria ini kan pemerintah juga tidak punya kriteria sebenarnya tentang mana yang harus ditutup dan seterusnya dan seterusnya itu mereka hanya setuju pada katakanlah untuk kominfo khususnya karena sebagian ini merupakan kelanjutan dari kebijakan main kominfo sebelumnya tifatul sembiring yang lebih risau pada pornografi daripada security jadi itu yang dilanjutkan tapi kalau saya kalau saya kalau saya jadi tapi ini pasti saya bias lah ya saya pasti bias lah karena saya itu kan backgroundnya soal-soal strategic study security kan gitu sehingga saya lebih risau kepada street violence and social coercion daripada kepada pornografi tanpa harus mengatakan bahwa saya setuju pornografi sama kali enggak jadi sebenarnya pemerintah masih ragu dan saya berharap mudah-mudahan ini akan harapan boleh ya boleh ya harapan ya pemerintah akan lebih firm lah jadi kalau pemerintah berhasil misalnya sepakat pada semacam kriteria threshold what is actually the most worrying symptom for the government and for us dan kalau itu ketemu bahwa yang dimaksud sebagai symptom yang the most dangerous adalah social violence and the use of coercion maka kemudian akan ketemu sebenarnya bahwa yang harus dilarang adalah yang gituan dan ini yang perlu bicara dulu antara Menko Minfo lah dan beberapa yang lain dan mudah-mudahan itu akan dibicarakan oleh tadi saya menyebut satu di antaranya adalah paket pol hukam yang Pak Wiranto mestinya membuat lebih dari sekedar empat dan ditambah Satgas Pungli dan Satgas apa namanya tenaga kerja jadi memang saya sih oke-oke saja dengan Satgas tentang hope ya nah persenanyaannya adalah nah ini pertanyaan yang penting bagaimana kemudian kita menciptakan political balancing karena tentu tidak bagus kalau pemerintah bisa abusive dan seterusnya dan seterusnya itu pasti tidak bagus nah oleh karenanya maka saya kira itu perlu diperlukan beberapa hal termasuk diantaranya adalah bagaimana membangun katakanlah transparansi dan seterusnya di lingkungan bagaimana pemerintah menyelenggarakan fungsinya untuk misalnya menindak beberapa hal yang terkait dengan apa ya yang tadi kita bicarakan lah katakanlah sosial media yang hate speech dan seterusnya dan seterusnya nah ini yang saya kira tidak atau kita belum punya mekanisme pada tataran yang lebih demokratik kenapa belum ya karena itu baru ditetapkan pada kontak peraturan pemerintah atau dalam regulasi-regulasi pada tataran ministerial idealnya tentu kalau ada semacam undang-undang untuk itu tapi jangan lupa bahwa kalau itu dikaitkan dengan undang-undang maka kemudian kita perlu berbicara dengan Dewan Perwakilan Rakyat ada semacam proses ini itu dan seterusnya yang belum tentu dua tahun itu selesai jadi ini memang ya pilihan pilihan bagi untuk efektif government pada akhirnya meletakkan prioritas pada apa yang harus mereka lakukan nah itulah yang kemudian kita harus katakanlah penjawabnya dengan apa yang harus kita lakukan dalam supaya itu tidak terjadi katakanlah apa namanya penyimpangan terhadap sehingga merugikan gerakan-gerakan demokrasi tapi dugaan saya itu tidak akan apa namanya tidak akan memasuki masa-masa yang kritis sepanjang tahun 2017 jadi pada tahun 2017 itu ada prioritas soal sosial media itu tidak akan mempertegang seluruh lapisan sosial dengan pemerintah karena ada beberapa hal satu adalah bahwa kemarin misalnya dibentuk juga yang miah ya masyarakat Indonesia anti-hope kalau gak salah ya kan kemarin ya setiaji yang membentuk itu kan juga menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya menjadi konsum pemerintah juga menjadi konsum sebagian dari publik saya tidak mengatakan semua publik sebagian dari publik tapi paling tidak itu ada resonansi antara kerisauan pada tataran masyarakat dengan kerisauan pada tataran pemerintah nah resultan diantara dua kerisauan itu adalah munculnya katakanlah keputusan-keputusan yang memang keputusan pemerintah selalu restriktif lah mana ada sih keputusan pemerintah surat perintah untuk membuka ruang ini kan enggak kalau perintah itu kan perintah nutup kalau buka yang gak diperintah kan gitu makanya bagi kita kemudian kalau mau nutup ini itu dan seterusnya harus berdasarkan sesuatu yang lain nah ini yang kemudian maka kemudian misalnya para sindiket bisa juga come up dengan many ideas khususnya yang terkait bahwa ini yang bisa dikitukan adalah ini yang kriterinya ABCD dan seterusnya kalau ini bisa didesiminasikan kepada publik maka paling tidak kita mempunyai katakanlah counter institutional channel lah untuk bisa membangun check-in balances antara state dan society khususnya dalam kasus HOPE dan bagaimana pemerintah itu bisa diminimalisasi supaya tidak tidak akan terjadi katakanlah penggunaan kekerasan tapi ini saya kira tidak akan terlalu kritikal tidak akan menjadi geger akan rame demo mungkin tapi tidak akan geger yang akan bikin geger adalah cyber war sepanjang tahun 2018 karena tidak mustahil suara merdeka tiba-tiba ketika di brain berubah menjadi suara kolonial judulnya ya kan kan bisa saja jadi apa defacing website terus kemudian apa yang ada di sidang kabinet tiba-tiba ini itu dan seterusnya menteri perdagangan kemudian simbolnya menjadi ini dan seterusnya this going to happen in 2017 nah ini juga risauan lain lagi kan ini kayaknya ini perang dalam bidang itu saya kira akan menjadi agak serius nah ini sebabnya kemudian bagaimana pemerintah akan merespon satu respon diantaranya adalah pembentukan badan cyber nasional tapi ini kemudian ada perusahaan lain yang peraturan pemerintahnya belum selesai dan saya kira harus nantilah setelah bulan Februari tengah bulan kita bisa bicarakan atau mungkin bulan-bulan Juni tapi mudah-mudahan saja keputusan peraturan pemerintah tentang badan cyber tidak akan muncul sebelum tidak akan muncul sebelum akhir April mudah-mudahan jadi masih oke lah kurang lebih itu jawaban saya tadi untuk apa namanya Pak Jokowi apa masih didukung partai sekarang ya tanya saja karena susah juga mencari pendukung yang mencari calon yang bukan Pak Jokowi saya gak membayangkan itu jadi pertanyaannya kan kadang-kadang untuk partainya apakah partai masih akan mencalonkan Pak Jokowi bukan apakah Pak Jokowi akan dicalonkan oleh partai politik dibalik dikit tapi oke lah itu nanti Mbak Sonjen gak mungkin untuk Indonesia not in immediate future sorry ini jawaban saya itu gak bisa panjang-panjang tapi kalau apakah kalau pertanyaannya apakah keinginan saya saya ingin sekali untuk memisahkan agama dari agama dari negara tapi mungkinkah itu dihapuskan begitu katakanlah relasi formanya khususnya dalam bentuk pemerintah seperti kementerian agama jawabannya gak mungkin meskipun saya sendiri menginginkan kementerian agama itu menjadi ministry of religious affairs jadi bukan ministry of religion tapi ministry of religious affairs jadi religious affairnya yang diatur misalnya dirjen nomor satu adalah dirjen tentang kerukunan beragama dirjen nomor dua adalah tentang bagaimana mendamaikan konflik agama dirjen tiga kalau ini kan dirjennya satu adalah islam dua karisten katulik kan gitu ya tiga hindu buddha kan gitu kan nah ini kan konsosialisasi ya jadi seperti yang terjadi di dalam majapahit dulu nah ini yang kemudian kita laca karena sepanjang sejarah kerajaan di Indonesia itu agama selalu merupakan bagian yang tidak terpisah dari negara cuma pemisahan antara agama negara itu yang institusionalisasinya itu beda di dalam masa sebelum kemerdekaan khususnya adalah pada zaman-zaman mutaram itu fully integrated jadi betul-betul negara dan agama jadi satu Sultan atau Sunan itu gelarnya adalah Sinopati Ingalogo Sayyidin Panatwa Gombong Abdul Rahman Sayyid Kalipatullah Tanah Jawa jadi dia adalah satu-satunya pemegang otoritas di Balang itu kira-kira jadi itu fully integrated jadi ya raja itu yang apa gelarnya tadi Sinopati Ingalogo artinya itu Panglima Perang seperti kalau dalam masa Republik namanya Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata pasal 10 Undang-Undang Dasar 45 kan gitu kira-kira ya Sayyidin Panatwa Agomo jadi bagaimana menata keahdipuan keagamaan artinya itu ya ulama paling tinggi di Mataram itu ya sultannya itu atau sunannya ya panembahannya kan gitu Abdurrahman Saleh dan seterusnya lah makanya ini cuma simbol dari integrasi dan ini tidak sama dengan modal sebelum Mataram misalnya demak yang menggunakan agak sedikit hierarchical antara Sang Raja mulai dari Raten Patah sampai Sultan Tenggono dengan sebuah Dewan jadi ada Dewan Dewan Islam dulu di zaman temak itu yang namanya Wali Songo itu jadi ada penguasa gitu ya itu politik ini sebenarnya masih integrated tapi agak hierarchical modalnya yang terjadi di mana di di temak itu kira-kira abad ke 16 awal sampai akhir abad ke 17 sampai tahun 1600-an 1596 persisnya gitu ya nah sebelum temak itu modalnya Modal Mataram eh sorry Majapahit Modal Majapahit lain lagi modalnya itu mirip sebenarnya agak ideal menurut saya karena disitu Raja itu sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk dalam bidang keagamaan tapi kemudian agama itu diakomodasi di dalam tata pemerintahan melalui dua institusi yang kemudian memang agak sama dengan apa yang institusi di Kementerian Agama dulu waktu itu cuma ada dua yang acarya ringkas yukatan dan ada acarya ringkas saiwan karena agamanya waktu itu enggak 6 atau 5 seperti sekarang waktu itu cuma ada Hindu-Buddha jadi yang mewakili Hindu dan mewakili Buddha nah kayaknya Indonesia sekarang itu kan kemudian agak mengadopsi itu kan gitu ya kira-kira ya itu satu alasan dari segi politik yang Pak Getuh itu mungkin ditawarkan oleh pemikir-pemikir integrasionalis seperti Supomo pada saat negara ini dibangun nah kebetulan juga pada tahun 45 itu ada orang seperti katakanlah Waid Hashim yang antarlah itu masuk yaudahlah itu bapaknya Gus Dur tapi intinya kemudian menjadi the first legacy untuk munculnya Kementerian Agama jadi bahkan sampai Gus Dur itu enggak mungkin Gus Dur itu menghapus Menteri Agama itu enggak mungkin itu bikinan bapaknya enggak bisa enggak bisa dihapus enggak bisa dihapus nah kalau Gus Dur saja enggak mungkin menghapus apalagi yang bukan Gus Dur kan gitu jadi kira-kira enggak mungkin Mbak Sonia saya enggak suka enggak mungkin nah yang jadi persoalan Mbak Sonia itu bagaimana kemudian meminimize the effect of religious katakanlah deviation atau apa namanya supaya itu tidak mengubah arah demokrasi yang baik misalnya itu nah saya kira itu yang mudah-mudahan akan dijawab oleh Yudi Latif mudah-mudahan kalau dia bisa gitu ya tapi intinya saya kira kita perlu semacam counter ideology ntar counter culture atau apapun juga untuk mencoba katakanlah menjinakkan soal-soal yang terkait dengan dengan itulah jadi silakan saja kalau titik tolaknya itu Pancasila Monggo saja kalau fokusnya itu mau bagaimana memantapkan Pancasila dan seterusnya seperti yang sekarang akan dikarab dalam lembaga baru yang akan dibentuk itu tapi kerisauan saya sebenarnya bukan tentang nama dan bukan tentang isi tapi tentang strategi dan tentang prioritas kira-kira apa yang harus dilakukan nah itu nanti mungkin kalau minggu depan Yudi Latif mau dipanggil kesini suruh ngomong silakan tapi tentu saya tidak bisa menjawab tentang strategi prioritas yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti itu tapi harapan saya ini lembaga seperti itu kemudian akan menjadi tangan resmi negara katakanlah begitu untuk bisa menjawab sebagian soal kenapa resmi itu penting ya karena tradisi dan historis sebenarnya yang tadi itu menyebabkan bahwa tidak mudah untuk mengubah tradisi itu toh kalau tidak ada kita dihadapkan pada sesuatu yang lebih kontroversial misalnya adalah majelis ulama jadi ini kan juga state institution sebenarnya betul kan awang itu pakai APBN itu yang membentuk juga negara tapi isinya adalah kayak gitu dan seterusnya jadi bagaimana ini negara dalam hal ini MUI adalah nggak tahu saya nanti itu RW nantilah tapi maksud saya kan yang sering dibicarakan oleh majelis ulama itu adalah isu-isu yang sebenarnya tidak strengthening the state menurut saya soal isinya salah atau benar dan seterusnya itu kita berdebatkan karena kalau salah itu persoalan pembenaran dan kalau apa namanya abusive itu persoalan kontrol tapi standpoint dari majelis ulama seharusnya adalah memberikan katakanlah penafsiran-penafsiran tentang bagaimana seharusnya religious, virtues, values dan sebagainya itu memperkuat bangunan democratic state bukan state dalam arti pemerintah tapi democratic state ya kan kira-kira idealnya kan begitu idealnya kan begitu soal gak begitu itu bukan bukan persoalan yang kita bisa bicarakan tapi alternatifnya itu kita sekarang mempunyai MUI yang belum strengthening democratic state capacity dan kita ada desakan macam-macam jadi immediate solution yang bisa dilakukan adalah katakanlah penguatan pancahasila itu meskipun sekali lagi itu tidak akan cukup karena tergantung pada strategic priorities yang akan disusun dan saya kira tergantung juga pada pilar ketiga yaitu bagaimana social media misalnya atau kita kita ini berusaha untuk bisa membangun demokrasi tapi kalau kita berbicara tentang siapa kita itu kan isinya macam-macam kan sebagian dari kita adalah orang yang bikin ho betul gak ya kan kita ini kan luas banget ketika saya mengatakan kita tadi kan disusil gitu ya layer ini kan banyak ada yang bikin ho juga kan gitu dan yang kemudian kita perlu hati-hati bahwa kita itu harus dibedakan antara yang demokratik yang tidak dan seterusnya dan yang lebih rumit lagi tentang bagaimana menata kita nah kadang-kadang kan menata kita itu ada resonansi dengan katakanlah prioritas kebijakan negara tapi juga ada benturannya kan gitu jadi ini yang tidak terlalu mudah tapi jawaban pendek saya Mbak Sunya ya gak mungkin lah kalau ini apa namanya antara negara dan itu dipisah jadi yang paling bisa dilakukan karena saya tidak saya punya bias bias saya tidak mungkin membawa negara ke arah agama yang saya bisa lakukan kalau saya ketua MUI ya adalah bagaimana membuat agama untuk tuning in dengan democratic state jadi jadi bisa gak bisa tapi diintegrasikan saya kira bisa tapi enak kalau memang bukan apa-apa seperti saya itu jadi bisa ngomong apa saja termasuk bisa mengatakan kalau saya ketua MUI saya akan karena saya bukan betul gak kalau saya apa namanya ketua badan pelaksana pandasila atau penguatan itu maka strategik prioritisnya adalah abis ini enak juga karena saya bukan itu namanya kendel alok kata orang Jawa saya kira itu saja ya Erwin ya nanti kita bicarakan lah saya kira saya setuju itu the end of islamic political partism dan itu sebenarnya bahaya karena kemudian apa namanya itu pasti akan menimbulkan politik yang sifatnya lebih tidak terkontrol seperti misalnya demonstrasi masa ini ini itu dan seterusnya dan seterusnya tapi dugaan saya itu tidak akan terjadi pada tahun 2017 nah saya hanya bisa mengatakan tentang trend yang sekali lagi tadi itu intinya adalah bahwa ada dalam dua tahun tiga bulan terakhir ini trend bahwa kapasitas negara untuk merespon itu lebih baik dibanding ketika negara sorry negara maksudnya pemerintahan Pak Jokowi dibangun pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 jadi soal apakah capacity to respond itu kemudian menjadi efektif atau tidak ini soal lain tapi kapasitasnya ada gapnya antara katakanlah kemungkinan terjadinya semacam political explosion at the grassroot level dengan state capacity itu makin kecil jadi kira-kira kalau digambar itu ini naik tapi ini juga naik segi gapnya saya berharap midterm kira-kira bulan Juni tahun ini itu adalah new equilibrium jadi mudah-mudahan akan ada democratic excess atau surplus setelah bulan Juni antara bulan Juni sampai Agustus kalau disitu misalnya terjadi penggeseran-penggeseran saya tidak bisa mengatakan itu reshuffle dan so on mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang lebih well consolidated untuk mengakhiri tahun 2017 nah kalau itu terjadi maka tahun 2018 sebenarnya pemerintahan akan lebih siap cuma tentu ini menjadi battlefield yang sama sekali lain karena tahun 2018 itu akan menjadi tahun pada menjelang kampanye untuk presidential election tahun 2019 jadi memang waktunya mepet tidak panjang tapi trennya positif mudah-mudahan saja ya baik-baik saja kita sih santai-santai selumun selamat tapi saya kira saya tidak sepesimis Romo Beni dan Ari saya selalu optimis pesimisme itu hanya untuk diri saya sendiri tapi optimisme kita sama-sama terima kasih terima kasih Mas Kusnanto sebelum kita tutup sedikit pengumuman dari para sindiket jadi mulai 2017 para sindiket akan melakukan aktivitas seperti sekarang ini sindiket update ini hanya dua kali dalam satu bulan tapi diantara itu ada roundtable discussion jadi wartawan tetap sama bisa hadir cuman sedikit agak beda format dan setting serta pembicara saya kira itu yang pertama yang kedua saya tidak memberi kesimpulan apa-apa terhadap para narasumber kesimpulan diberikan kepada para hadirin yang ada disini dan juga para awak media tetapi satu hal ini ini wasiat dari Mas Sugeng Syaryadi bahwa kita berharap esok hari matahari akan terbut dari Ufot Timur dan tenggelam di Ufot Timur terima kasih Assalamualaikum terima kasih